Kepada stakeholder kapitalisasi Betul sekali, karena memang ternyata tadi detail sekali ya kak ya Dari peluang, skema usahanya, bahkan secara detail Analisis usahanya pun sudah ada kak Semoga langkah awal ini, grand launching Operasi kumitan di Bajajara ini sebagai langkah kanan Memujudkan kontribusi dari pelaku pertanian di keluarga besar Fakultas Pertanian Untuk memberikan kontribusinya pada bangsa dan negara ini Terutama di bidang pertanian Saya yakin, Koperasi Tani Bajajaran bisa memberikan rumah selahatan Bagi para alumni pada khususnya dan masyarakat pada umumnya Kami dari keluarga alumni Fakultas Pertanian Menyampaikan rasa gembira dan selamat kepada pengurusan Koperasi Bumi Tani Bajajaran Semoga sukses dan semakin jaya kedepannya Selamat kepada Koperasi Bumi Tani Bajajaran Kemudahan mulai hari ini kita akan melangkah Dengan langkah yang lebih besar dan dengan pikiran-pikiran yang lebih cerdas Supaya kehidupan ekonomi kita lebih mumpuni dan berorientasi kepada Kemamuran bagi bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rohadi Tawang, Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat Mengucapkan selamat dan sukses atas launching Koperasi Bumi Tani Bajajaran Saya Awun Gunawan, Ketua KPBS Pangalingan Mengucapkan selamat berdirinya Koperasi Bumi Tani Bajajaran Semoga Koperasi Bumi Tani Bajajaran Mewarnai masyarakat berkooperasi di Indonesia khususnya di Jawa Barat Selamat atas grand launching Koperasi Bumi Tani Bajajaran Semoga Koperasi Bumi Tani Bajajaran Menjadi yang terdepan dalam membangun ekonomi di Indonesia Semoga Koperasi Bumi Tani Bajajaran Terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan anggotanya Serta mendorong kesejahteraan dan kemajuan perekonomian rakyat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dan sukses kami ucapkan Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat Terkait peluncuran Koperasi Bumi Tani Bajajaran Semoga kehadirannya dapat mendorong memajukan Produksi bidang pertanian Membangun kesuasembadaan Dan juga membawa kebermanfaatan bagi anggota Menuju jabar juara lahir batin Terima kasih Terima kasih Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Om swastiastu Namu bodhaya Salam kebajikan Ya, perkenalkan Saya Eri Muhtar dari Angkatan 2000 Fakultas Pertanian Agronomi Pada kesempatan kali ini ya Saya akan membawa Seorang Temat saya Ini saya menyebutnya Bro Salman Bukan akan ya Bro malah Karena memang Kita satu angkatan Dimana Saya Dulu tuh Bareng-bareng Kita ya pam ya Terus Sempat juga Kita tuh sama-sama koas Di Komputer ya Yang kemudian Ini yang banyak Membawa kita Untuk lebih banyak Menekuni dunia Perkomputeran ya Dunia digital ini Gitu Mungkin Saya langsung aja Mau menyapa Kang Salman Kalau disini Nulisnya Bang Salman Gimana-gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bang Salman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kabar baik Kang Eri Apa kabar Kang Cia semuanya Yang menyimpan Alhamdulillah Sehat Semoga sehat Bahagia selalu Jangan lupa bahagia Ya Bro Eh bro Nyebutnya Nyebutnya Kang Salman Kang Salman Ini Kita cerita aja dulu ya Zaman waktu kuliah nih Kita nostalgi aja dulu Kira-kira 22 tahun yang lalu ya Tapi Rasa-rasanya masih Baru kemarin ya Kalau kita inget-inget Ini Yang saya Saya tahu ya Kalau Kang Salman ini kan Ngambilnya dulu di fakultas perikanan Bukan ya Angkatan 2000 kan Ya jurusan perikanan dulu ya Jurusan perikanan ya dulu ya Ngambilnya jurusan perikanan Itu Sebelum 2002 Kalau nggak salah ya Kemudian perikanan Menjadi 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 Satu fakultas Terpisah kan Gitu Kita tuh sama-sama dulu Di Lebkom kan Sebagai koas ya Iya Jadi disitulah Aku kenal deket Sama Kang Salman ini Kang Salman ini Kalau saya lihat Memang Di kampus tuh Sangat aktif ya Jadi Nggak cuman Di Lebkom Waktu dulu juga Sebagai DKM juga ya DKM alamanah ya Itu aktif juga Kemudian Di BEM juga aktif kan Kalau nggak salah ya Iya Iya Dan waktu PAM juga Zaman saya PAM Saya di PAM itu Angkatan 2000 Kang Salman ini Sebagai Pak lurahnya Kalau nggak salah Jadi Pak lurahnya Jadi memang dari dulu Itu aktif banget gitu ya Bahkan Saya sempat Menjumpai Kang Salman ini ya Itu Nyambi Kalau nggak salah Sambil kuliah itu Sempat Kalau nggak salah Jaga warnet gitu kan Iya kan Pernah kan Di Apa Batu api Apa dimana gitu ya Kalau nggak salah Karakter kan Oh iya Karakter Iya Itu Karena kan memang Waktu dulu Nggak seperti sekarang ya Teknologi itu Bisa dengan mudah Diakses ya Menggunakan smartphone Bahkan ada Perangkat Gadget Yang langsung terhubung Dengan internet Itu ya Yang disebutnya IOT Tapi kalau zaman dulu Kita itu masih Kalau mau internet Kita harus ambil paket Ke warnet Ambil paket yang murah Diga jam Nongkrong Sambil Istilahnya menikmati Ya itu Minum Jadi kita Untuk bisa secara live Terhubung dengan Dengan dunia internet Itu memang Fasilitasnya memang kurang Bahkan Di labcom aja dulu itu Itu speednya juga Mesti cukup mengkhawatirkan ya Untuk diangkatan kita Waktu dulu ya Tidak seperti sekarang Yang smartphone sendiri itu Sudah Sudah sangat cepat ya Dengan teknologi 4G Dan sekarang sudah masuk 5G Nah ini Ini ngomong-ngomong ya Jadi sebelum masuk ke Pembahasan gitu ya Kenapa Digital ini sangat penting ya Kita angkat Walaupun kita Dalam Lingkungan Fakultas Pertanian Gitu Karena ini Pengalaman saya juga Memang Dunia digital ini Sangat mempermudah kita ya Untuk bisa mendapatkan informasi Mendapatkan Ilmu ya Karena waktu dulu juga Saya Belajar desain Belajar fotografi Itu Tidak Tidak ada gitu Di Perpustakaan Paperta itu Tidak ada Tapi saya Nongkrong di Warnet Saya belajar Melalui Grup Milis Terus ada Grup forum Yang waktu itu Kasus Yang cukup terkenal Kita sharing informasi Terus Ada tutorial juga Walaupun mungkin Tutorialnya Tidak seperti sekarang Youtube ya Yang bisa kita Praktekan Secara mudah Tapi memang Kalau bicara Soal digital Internet itu Sebenarnya itu-itu aja Internet itu Kalau menurut saya Itu dunia yang sempit Betulnya Yang hanya Apa ya Yang terbatas Ya mungkin Akang Ngece tahu Mungkin hanya sekedar Untuk chatting Video Segala macam Cuman Internet itu Layernya itu Sangat Dalam ya Jadi Luasnya internet itu Karena Layernya itu Kalau menurut saya Karena Layernya itu Tidak terbatas Yang kita Pahami itu Mungkin hanya Sebatas internet Di topnya Belum sampai Ke Deepnya Atau darknya Deep webnya Yang Yang disana itu Ada Lebih kompleks lagi Lebih Lebih Dalam Nah ini Tapi kita Nggak kesono Kita hanya Ngobrolkan tentang Bagaimana nih Internet ini Digital ini Bisa kita Manfaatkan Gitu ya Karena jujur saya Ini Pengalaman saya Di dunia Production house Sebenarnya Saya itu kan awalnya Production house Tapi karena pandemi Kemudian Shifting gitu ya Bisnisnya ke Dunia live stream Atau seperti Zoom ini gitu kan Yang pada awalnya itu Banyak orang Berpikir Apakah Bisnis di dunia Live stream itu Menjanjikan atau tidak Gitu kan Tapi saya punya Satu Istilahnya Kesimpulan ya Dimana Oke lah Pandemi ini Ini sebuah penyakit Yang mungkin Pada saatnya Saat ini juga Itu akan Bergulir Maksudnya Ya akan bisa Diatasi gitu kan Sehingga Pandemi yang Awalnya menjadi Sebuah krisis Sekarang bisa Dilewati gitu kan Tapi ada sebuah Saya nyebutnya Penyakit juga ya Yang ini Dari tahun ke tahun ini Akan semakin Akut Ini saya nyebutnya Sebagai Kesibukan Bisnis Apa Apa ya Sibuk ya Sibuk ini Saya masukkan Sebagai Penyakit Gitu ya Dimana Kita tuh Jadi Jadi Terbatas gitu Makanya Generasi sekarang itu Harus Harus Istilahnya bisa Multitasking Gitu kan Harus bisa Mengerjakan Beberapa hal Sekaligus Tapi tetap Fokus Nah ini juga Makanya judulnya Berkaitan Dengan Digital Dunia digital Yang Bagaimana Menjadikan Dunia digital Ini sebagai Sampingan Yang mengundang Cuan Jadi sampingan ya Tapi sampingan ini Dibalik lagi Bahwa kita tuh Harus Harus bisa Multitasking Untuk Istilahnya Menyelenggara Tetap Pada aktivitas Utama kita Tapi sekaligus Bisa melakukan Aktivitas Yang lain Gitu kan Tapi tetap Produktif Nah ini mungkin Sudah ada Disini nih Kang Salman Jadi Kang Salman ini Memang Saat ini Fokus Di Digital Strategi Bisnis Jadi boleh gak Cerita-cerita dulu Tentang pekerjaannya Sekarang Kang Salman Iya Kang Eri Ini Saya mau menyiapkan dulu nih Beberapa Iya Boleh-boleh Guru saya Mentor saya Ada Kang Dim Kemudian ada Kang Andi Daging ya Kang Arya Yang luar biasa Kemudian ini ada Kang Satria nih 98 Iya Kang Iya Kemudian ada Di teman 2000 2001 ini ada Kang Taufik ya Kemudian Nah dimana nih Kang Kang Isha Ya Amat Cenurul Ya Salam Silaturahim Wah luar biasa kita bisa Silaturahim secara online Ya ini salah satu Ini sebenarnya salah satu Dampak dari pandemi ya Jadi Akhirnya Tuhan Menganugerahkan Satu teknologi Video meeting Yang sebenarnya udah lama gitu ya Jarang orang pake Ya tapi dengan Teknologi Akhirnya terbuka Bahwa Silaturahim itu Tidak perlu bersusah-susah bertemu Sebenarnya ya Walaupun bertemu itu Jauh lebih utama ya Tapi ternyata dengan Fasilitas teknologi ini Kita bisa Bisa bertemu secara virtual gitu ya Sekilas mengenai Saya ya Jadi memang kalau di kampus itu Kuliannya jurusannya Perikanan Perikanan Suka dipindah-pindahin Sama periklanan Program studinya Manajemen sumber daerah perairan Namun Alhamdulillah Pas masa kuliah Pas masa kuliah Saya Berkesempatan untuk Kerja di warnet Jadi kerja di warnet itu Simpel sebenarnya Ada satu warnet Teman warnet karakter Saya tuh pengen bisa banget Corel Draw Pengen bisa Corel Draw Dan warnet itu Karena komputernya Ada Corel Draw Jadi saya Sering kesana Dan Singkat cerita Akhirnya ditawarkan kerja di sana Nah Sering berjalan Karena di warnet Akhirnya saya kenal Kenal desain Kenal dari Belajar desain Belajar Pendesainan web Dari HTML Sampai PHP Sampai Database Dan sebagainya Sampai akhirnya Belajar juga terkait Semua yang ada di internet Jadi singkat cerita Waktu kerja di warnet Tukang saya Jarang pulang ke kosan Jadi Karena di warnetnya tuh Ada Lesehan Jadi tidur di kosan Itu inget banget Sampai cucian kotor Numpuk Gak pernah dicuci Karena Ya itulah Karena saya melihat Internet itu luar biasa Dan Akang Cik bisa bayangkan Di tahun 2001 Ketika saya jadi Operator internet itu Orang yang paham Internet itu jarang banget Dan ini ternyata Jadi peluang bisnis Jadi peluang bisnis Ini mungkin terkait dengan Topik Kita kali ini Jadi ternyata Dulu kita masih cari Bahan buat paper Buat makalah Itu kan Masih rujukannya Perpustakaan Perpustakaan Fotokopi Terus diprin Ternyata ada internet Internet itu mudah sekali Saya nyari Artikel Saya nyari paper Orang-orang belum pada ngerti Saya udah tahu Makanya waktu itu Saya jual Itu perlombarnya Saya jual Saya jual 5 ribu 10 ribu Ke teman-teman saya Yang mungkin agak Terkendala Untuk nyari-nyari bahan Buat paper Makanya itu saya cari Dulu mah Copy paste Dari Wikipedia Gampang Sekarang udah susah Udah ada Apa namanya Engine Buat nyari tahu Kalau ini hasil Plugget dan sebagainya Dulu gampang banget Dulu 2001 Sampai 2005 2006 Itu internet Dan buat saya Yang Yang apa ya Boleh-boleh Mahasiswa kere lah ya Dapet Dapet kerja di warnet ya Bisa nge-print Bisa pakai komputer Bisa pakai internet Bisa belajar banyak Itu luar biasa Dan Sering berjalan Ternyata di warnet ini Mungkin Nih buat Akang Ciskal Jadi internet itu Memang Awalnya kan Semangatnya Buat bertukar informasi Dan ini sebenarnya Teknologi militer gitu Seperti halnya Teknologi GPS sendiri Jadi juga teknologi militer Dan Ternyata Di internet itu Banyak sekali Yang kita bisa Gali ya Kalau kita mau Mau jadi orang soleh Bisa Pake internet ya Mau jadi orang jahat Juga bisa Pake internet Gitu ya Cuman karena ini Direkam ya Jadi saya gak mau cerita Yang jahat-jahatnya Saya ngapain gitu Live stream Pengadilan Ya Cerita yang baik-baiknya Aja gitu Jadi Di internet itu tadi ya Saya bisa jualan Apa Bikin website online Bikin Belajar segala macam Online ya Youtube ya Ketika belum populer ya Dan Dulu chatting dengan MRC Belum sepopuler Termasuk akhirnya Kang Di Jatinangor Mungkin nih Akang Di pengulian Jatinangor Ingat ya Di tahun 2003 Kalau gak salah Itu ada Namanya virus Brontok ya Itu virus Brontok Wah itu sangat Luar biasa ya Itu Dimana-mana Orang Panik gitu ya Bahan skripsi Hilang rusak Dan Dan dari situ Saya belajar Bagaimana caranya Menghilangkan virus Brontok Tanpa install ulang Itu dari internet Jadi dari forum-forum Diskusi Dari kasku Saya belajar Terus chatting Sama teman-teman Singkat cerita Saya bikin lah CD itu ya Jualan Antivirus Brontok Itu saya jual Perkepingnya 50 ribu Itu Laku Itu laku Itu padahal Saya cuma Ngopi pasal Punya orang Itu laku Sampai Itu saya Cantumin Nomor handphone Saya Dulu kan Handphone itu Pakainya Smartfriend Yang murah Itu sampai Orang Telepon Minta panduan Gimana cara Memang operasional Cara Ngejalaninya Dan itu Yang nelfon Ada yang dari Kalimantan Ada yang dari Lampung Dari luar Pulau Jawa Saya kaget Nomor telepon Gue sampai Kesono-sono Luar biasa Sebenarnya internetnya Asal kita Mau ngulik Tadi mungkin Kang 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 Eri Mengulas juga Tentang kesibukan Saya Sebenarnya karena Pegawai NW Jadi Betul-betul Karena kuliah pagi Nyambung ke sore Terus kan Gak jelas Jadi ada cerita Lucu Jadi Sempat saya Main Ke Tempat teman saya Di ITB Saya kaget Masih Di kantin Belajar Weekend Belajar Nah singkat cerita Saya ajak mereka Ajak teman saya Ke Vaperta Kang Taget Wah Vaperta Menisantai pisang Tapi Hebat-hebat Pada bisa jadi Sarjana Pada berkualitas Jadi sebenarnya Biar Suasana Kuliah Dosenya baik-baik Di Vaperta Yang penting kita Rajin aja Insya Allah Bisa berhasil Dan saya melihat Sebenarnya di kampus itu Di kampus itu Ini sebenarnya karena Butuh ya Di kampus itu Sebenarnya ada banyak Yang bisa kita Cari Ini bukan Buat Kang Eci Mungkin ini ada Yang masih kuliah Yang masih kuliah Jadi Di kampus itu Saya Ada beberapa Misi sebenarnya Kuliah itu Jadi selain belajar Juga cari ilmu Jadi beda ya Belajar sama Cari ilmu Ilmu itu kan Sesuatu yang mungkin Bisa bermanfaat Buat aktivitas kita Selanjutnya Terus yang kedua Cari partner bisnis Karena waktu itu Saya memang Kepikiran Bagaimana bisa Dapat uang tambahan Karena saya termasuk Masih soal hidup Dari bayah siswa Jadi bagaimana Biar ada uang tambahan Itu bisnis Terus Selanjutnya Cari jodoh Alhamdulillah Dapat juga jodoh Dari paperta Nah jadi Untuk bisnis ini Sebenarnya Di kampus itu Di kampus itu Banyak teman-teman Yang mereka Sebenarnya Banyak ide Mereka mungkin Punya modal Atau mungkin Mereka bisa bikin produknya Atau mungkin Orang bisa jago Mas Harinya Nah ini kita sebenarnya Bisa mempertemukan mereka itu Di Apa namanya Di kampus ya Karena Salah satu keuntungan Menjadi mahasiswa itu adalah Kita masih bisa Datang ke siapa-siapa saja Ke alumni Atau kita datang Mungkin ke presiden Dengan alasan Saya mau belajar Untuk Untuk alasan kuliah kita Karena kita masih jadi mahasiswa Jadi Ini buat Akang Enci yang mungkin Masih kuliah ya Ini menurut saya Jadikan Sarana kampus itu Sebagai wahana Yang baik ya Untuk belajar ya Karena ada alumni di sana Ada para dosen di sana Kemudian juga ada Teman-teman kita yang mungkin Dari Dari ragam wilayah ya Dari seluruh Indonesia Mungkin ada di sana gitu ya Jadi ini Penting Soalnya kalau kita udah lulus kan Misalnya kita lulus kan Terus kita kan Luntang Lantung gitu ya Nyari kerjaan gitu Terus datang ke alumni gitu Pengen magang Kita udah ketahuan kan Kita udah ada label Namanya pengangguran Tapi kalau kita masih mahasiswa Kalau kita masih mahasiswa Datang ke alumni Saya mau magang Saya mau belajar Masih ada dolar mahasiswa Pasti Iya betul Masih keren gitu Masih dihormati Tapi kalau udah lulus Jadi sarjana Kelaranya pengangguran gitu ya Jadi ini manfaatkan ya Buat KGC Mungkin masih jadi mahasiswa Dan saya banyak belajar Sama senior-senior saya ya Betapa mereka memanfaatkan Wana kampus itu Sebagai untuk Sarana untuk tumbuh kembang lah ya Punya pribadian Dan berkesusahin dengan topik kita kali ini Jadi saya mau sharing lah ya Ini sifatnya sharing Terkait dengan Memulai bisnis online gitu ya Kenapa bisnis online? Karena bisnis online ini salah satu Cara bisnis yang Jauh lebih simple lah Lebih simple, lebih murah Sebenernya ya Kalau tahu caranya gitu Dibandingkan bisnis offline Walaupun sekarang bisnis online udah Jual CD Walaupun bisnis Bisnis online juga sekarang digabung-gabung Ada offline-offline nya juga Kang Buat Akan Ngece yang mungkin Suka nonton TikTok ya Yang suka aktif di TikTok Sekarang cara jualan di TikTok Itu seperti orang jualan di Tanah Abang gitu ya Nawar-nawarin barang gitu ya Bahkan artis-artis gitu Bayangin artis Nagita Slapina gitu ya Istrinya Rafi Ahmad Itu masih jualan gitu ya Sekelas istrinya Sultan aja Masih jualan Dan saya lihat banyak artis-artis gitu ya Dia masih jualan ya Dan jualannya tuh jualan Receh gitu Jualan Apalah Rice cooker lah gitu ya Blender gitu Barang-barang elektronik Itu jualan lewat TikTok Dan itu Ada jual cupang Ya Itu laku Nah sekarang pertanyaannya Kalau kita mau jualan itu Mulanya dari mana sih ya Kan gini Pertanyaan gini Sebelum kesana ya Pertanyaannya Kenapa sih kita harus punya Usaha sampingan gitu Atau mungkin buat Akan Ngece yang pengen memulai bisnis Mungkin Kalau saya pengen bisnis Saya bisnis apa ya Gitu Nah Ini saya coba Share slide Ya Kang ya Mungkin buat Ya Mangga Langsung aja share slide Oke Nah mungkin ini buat yang Ingin memulai Usaha sendiri ya Atau menjadi Wira swasta lah Mungkin bahasa Prena Entrepreneur gitu nya Padahal pedagang gitu Sebenernya kan Bingung ya Ini pengen mulai Gimana caranya Gitu ya Karena tantangannya itu Adalah Ketika kita Mingin mulai Jualan itu Jualan apa Modal dari mana Gitu ya Bagaimana cara jualnya Siapa yang mau beli Gitu Tapi kan usaha laundry kan Kayaknya mahal Gitu laundry Tapi yang jalan orang lain Yang udah tau Idennya dari saya Gitu ya Nah waktu itu sebenernya Jadi potensi luar biasa Jadi sebenernya Berbisnis itu PR nya ini sih ya Kita mau jualan apa Mungkin modal dari mana Dan pada waktu itu kan Kerjaan saya itu Nyari-nyari orang lah Nawarin untuk jadi Investor gitu ya Di bisnis saya gitu Walaupun pada akhirnya Yang terjadi banyak Mereka tuh Wah Keidean gitu ya Dengan ide dari saya Dan Dan mereka jalanin Bisnis sendiri Tanpa melibatkan saya Ya gak apa-apa lah Amal jari ya Gitu Ya Terus Ada Apa namanya Ide juga dulu Ketika Karena saya kerja di warnet Saya kerja di warnet Jadi saya sering Ngobrol sama Para pelanggan warnet saya Tentang ya Aktivitas keseharian mereka lah ya Aktivitas keseharian mereka Dan dari sana Tercetus ide-ide Untuk apa namanya Menyelesaikan Masalah mereka Dan itu akhirnya jadi ide bisnis ya Salah satunya Servis komputer tadi ya Virus Virus berontok gitu ya Yang Yang mana virus berontok itu Akhirnya jadi solusi Untuk menambah Pemasukan ya Dari jualan Nah Bicara mengenai Motivasi untuk Berdagang ya Atau berbisnis ya Jadi Ini mungkin saya sharenya Biar Kelihatan semua Saya share semua Oke jadi Sebenarnya ada tiga Ada tiga alasan lah ya Ada tiga alasan Untuk kita Ingin memulai Bisnis gitu ya Jadi Ada orang yang ingin Memulai bisnis itu Mereka berawal dari Masalah Masalah yang ada Di lapangan Contoh tadi Ada orang Kena virus Berontok gitu ya Kemudian saya cari Solusinya apa nih Oh Ini ada Antivirusnya Oh ini ada Softwarenya Untuk membersihkan virus itu Tanpa install ulang Dan akhirnya Saya Bakar di CD Ya saya jual lah Dan akhirnya Orang mau beli ya Ada orang Start up dari Memulai dari itu gitu ya Ada masalahnya Kemudian Siapin solusinya Nah Ketika ada masalahnya Ini yang menariknya Berarti ada marketnya Sebenarnya Seperti ini kan sebenarnya Hal yang sama Dilakukan sama Gojek Gojek itu kan Berawal dari masalah Kemacetan ya Kemacetan di Jakarta Kemudian orang Pengen warawiri Susah Kalau pengen warawiri Cepat harus pakai motor Tapi orang Gak semua orang punya motor Gitu Kalau gitu Solusinya pakai Ojek Tapi untuk Manggil Ojek itu juga Susah Ya harganya juga Nembak dan seterusnya Jadi Ini Salah satu Cara memulai bisnis Yang menurut saya Paling Rasional Jadi kita Come up Ide bisnis itu Berdasarkan masalah Di lapangan yang sudah Ada Penderitanya Gitu Jadi sudah ada Paynya Di masalah Dari masalah tersebut Kemudian ada juga Di Yang Di sebelah Bawah ini ya Ini Sebelah kanan bawah ini Orang berbisnis Dia karena Ada butuh Gitu Ya Ada kebutuhan Ya Walaupun ini sebenarnya Saling bertaut Ini tergantung Muncul Idenya itu Dari mana Gitu Bisa karena orang Butuh datang ke kita Ya Atau Ada orang Dia ada masalah Ini sebenarnya Saling taut bertaut Cuman kalau kebutuhan ini Sebenarnya lebih kayak gini Jadi misalnya Oh saya ada butuh nih Biasanya Oh saya butuh Untuk suplai Misalnya dulu ya Ada yang Saya tuh Dia Singkong Singkong Untuk dijadikan Mokaf Berapa ton Per hari Nah ini dari butuh Orang butuh Terus baru kita Apa namanya Penuhi kebutuhannya Gitu ya Jadi ini memang Kalau yang atas itu Kita come up-nya Dari orang ada masalah ini Kita cari solusinya Kalau ini Ada kebutuhan Kita penuhi Jadi Sesimpel itu Biasanya ini kan By Proyek lah ya Proyek-proyek Ada kebutuhan apa Kita penuhi Dan seterusnya Atau tren Kang ya Ada juga tren Kayak sekarang nih tren Tren minuman Kang Eri tau Tren minuman apa Sekarang yang lagi tren Kang Apa ya Yang lagi rame sih tau Kayak kemarin sempet ada ST Indonesia itu lagi rame Iya Tapi kalau lagi tren Gak tau itu apa Iya Yang lagi tren nih kan sekarang dulu Awal minuman itu kan Yang tren kan dulu ada Pop ice ya Kang ya Iya Dari pop ice Kopi dalgona Apa lah ya Es kopi Susu kekinian Gitu ya Dimana-mana orang pada Buku order kaya Terus ada Es kopi Es kopian lah Macem-macem Sekarang trennya teh Sempat juga tren Es kepal milo Jadi ada tren Es kepal milo Iya Tren kita ngikutin gitu Jadi ini Ini adalah Tiga alasan Contoh nih Contoh tren Kita ikutin Contoh kayak misalnya Es kepal milo lah ya Dulu pernah dateng ke saya tuh Dia pengen bisnis Bisnis apa gitu ya Dia sebut punya model Berapa sih Lupa Kalau gak salah sekitar Tiga jutaan apa Tiga juta apa Lima juta gitu Nah dia pengen bisnis apa Yaudah ikutin ini aja Bisnis yang lagi tren Ya Bisnisnya es kepal milo Cuman saya bilang ya Coba kamu hitung dulu Ya butuh modal berapa Dan sebagainya Pastikan gitu Dalam waktu satu bulan Atau dua bulan Itu udah balik modal Dan bulan Selanjutnya itu Udah ada keuntungan gitu Ya Jadi Harapannya di bulan ketiga Atau bulan keempat itu Kita udah dapat untung Ya Dan saya minta Di bulan keempat Di stop bisnisnya Dia nanya Kenapa di stop Karena ini tren Menurut saya Yang nama tren itu Pasti ada titik jenuh Gitu Jadi pastikan ketika Sebelum itu jenuh Kita stop Dan kita jual Gerainya gitu ya Gerainya kita jual Yang penting kita dapat untung Terus kita mikir Nah Bisnis tren ini Biasanya sih Bisnis hit and run ya Bisnis jangka pendek gitu Ini bagus juga sih Kalau kita pengen muter uang cepat gitu ya Lagi ada tren apa Kita masuk Cuman Pastikan Paling Kalau oke Tiga bulan Kita langsung Kita exit gitu Kita keluar dari bisnis itu Kita ganti bisnis yang lain Ini banyak bisnis tren ini Juga dipakai sama Teman-teman selebriti ya Misalnya dia bikin brand Parfum Bikin brand kosmetik gitu ya Nanti dia cuman produksi Beberapa Peluh ribu piece Misalnya Udah laku Ya udah Gak produksi lagi gitu Jadi itu memang ada Strategi itu Nah Dari ini semua Yang ideal itu adalah Semuanya ada gitu Ya orang butuh juga Ya itu juga Di masalahnya juga Dan itu tren juga gitu Ini idealnya gitu Tapi kalau kita bicara sebagai Orang yang Ingin memulai bisnis Dengan Kondisi Dengan kondisinya itu Bisnisnya untuk sampingan aja Ya Modalnya Ya ada Dibilang banyak enggak Dibilang dikit juga enggak Pas-pasan aja gitu Karena kan orang pengen Memulai bisnis Latar belakang Kehidupannya itu Beda-beda Ada yang memang dia Bisnis karena kepepet Gitu ya Jadi mau enggak mau Harus jalan ya Ada yang dia bisnis Karena memang Kok saya pengen jadi Kok bisnis sudah punya modal Ada yang memang bisnis Ya pengen kerja santai aja gitu Nah saya pengen ulas ini Dari ketiga ini Sebenarnya mana sih Yang paling oke Yang bisa kita jalankan Menurut saya Poin pertama itu adalah Kita Mencari Masalah yang ada di lingkungan kita Terus baru kita coba Tawarkan solusi Nah Pertama Pertanyaannya gini Kang ya Pertanyaannya Bagaimana kita Ingin Apa Mengetahui masalah Yang ada di lingkungan kita Gitu ya Nah Cara paling gampang itu Adalah kita memulai Dari orang Yang terdekat kita Orang di ring satu kita Kang Orang di ring satu kita Itu siapa sih Ya saudara kita Teman kita Kolega Tetangga Teman kerja Teman satu Alma mater ya Di KFP Gitu Kita cari dari mereka Gitu Nah Dari sekelompok orang ini Kang Yang ada di sekeliling kita Orang-orang di ring satu Saya mengistilahkan Coba kita pilih ya Kan Nanti kita klasterisasi tuh Kang Oh ini ada Misalnya di KFP ya Oh ini ada Akang Yang Akang-akang senior Yang Apalah terbelakangnya Sebaiknya Akademis Ada akang-akang Yang akang sebagai pengusaha Akang-akang yang Sebagai profesional Terus ada Akang-akang Ada ce yang mungkin Jadi ibu rumah tangga Dan selusia Dan selusia Kemudian ada juga Ada adik-adik kita Yang lebih junior Misalnya Kita klasterisasi Kang Nah Dari kelompok itu Ya dari kelompok itu Kita pilih Gitu Kang Kita pilih Klaster mana Kelompok mana Yang kita tuh Nyaman untuk Membangun komunikasi Untuk ngobrol Untuk Bicara Untuk pendekatan Dengan kelompok tersebut Contoh misalnya Kalau saya ini perempuan Saya perempuan Misalnya usia saya Sekitar 35 tahun Tentu saya akan Lebih nyaman Untuk Ngobrol dengan Kelompok-kelompok Yang usianya Setidaknya Setara dengan saya Tidak terlalu Tua Atau tidak terlalu muda Supaya obrolannya nyambung Nah Cara untuk menutukan Target pelanggan Ini kan kunci pertama Kalau kita bicara Pengen jualan Kita tentukan dulu Konsumennya Kita tentukan konsumennya Jadi Kita harus pilih dulu Kelompok yang paling nyaman Ini kalau kita Motifnya memang Buat bisnis sampingan Nah Dari kelompok itu Dari kelompok itu Baru kita Ngobrol Kita ngobrol Kita gali Kebutuhannya Tentu saja Tidak seperti Ini ya Introgasi gitu Kita ngobrol saja Kita ngobrol saja Tadi kan Adi-dagi ngomongin Taspen Kan kelihatan itu Masalahnya apa Masalahnya Tadi ada Ya macam-macam lah Ini sebenarnya kita Jadi mempetakan Kenapa kita kuliah ini Jadi Jadi sarjana Kan sebenarnya Supaya kita bisa Melihat satu kondisi Kemudian kita Petakan gitu Secara Hirarki lah Ini Ini kelompok yang dimana Kelompok yang dimana Kelompok mana Itu kan salah satu skill Yang kita Pelajarnya di kampus Nah Desain thinking ya Ya Desain thinking Dan itu kan semua Tertuangkan dalam Skripsi Kan skripsi kan Urutannya gitu Latar belakang masalah Pokoknya kita cari-cari Masalah aja dulu Untuk kulit Asal jangan jadi Bagian dari masalah Masalah kita Teliti gitu ya Supaya kita dapat Masalah Nah Ini Kita dari situ kan Jadi kita pilih dulu nih Kelompok yang nyaman Contoh lah Kita misalnya Aduh Kayaknya kalau ke alumni Mas susah gitu ya Kita mulai dari Paling deket kita aja Misalnya temen kerja ya Temen kerja ini Kita pilih-pilih Ya Oh Kelompok bapak-bapak ini Kita ajak ngobrol ya Ya Topik-topiknya Macem-macem Nanti bisa ngelurungi dulu ya Tapi dari sana kita akan Menemukan Apa sih masalah Dari Orang yang ingin kita Prospek Maksudnya gitu ya Jadi target Jualan kita Nah Contoh lah ya Contoh misalnya kita Sudah klasterisasi nih Kang ya Kita klasterisasi Orang-orang di sekilin kita nih Oh ternyata ada mereka nih Usia 25-35 Bekerja kantoran Oh ternyata ada juga nih Ibu-ibu ya Wanita Usia 25-35 Ibu rumah tangga Tapi ada juga nih Yang masih mahasiswa Kita ngobrol Kita gali ya Dengan Topiknya kurang lebih ini Kang ya Ini pain ya Ini tuh pain Ini sebenarnya dari Ini pengembangan dari Piramida Maslow ya Jadi Sebenarnya yang jadi risau Orang itu ya Secara garis besar itu Apalagi kalau sekarang lagi Pandemi kemarin misalnya Pas lagi Covid ya Sekarang juga masih Covid gitu ya Covid now CBB namanya ya XBB gitu ya Ada lagi apa itu Baru-baru Nah Orang risau sama kesehatan mereka gitu ya Jadi ini topiknya kita bisa gali kesana Ini Ini sebenarnya Isu-isu yang Yang seringkali Dihadapi Dijadi kendala Buat Jadi masalah lah ya Buat kehidupan orang pada umumnya Isu mengenai kesehatan Terus isu mengenai keuangan Kesejahteraan Ya Makanya kemarin Baru-baru Pak Jokowi bilang 2023 akan gelap gitu ya Dan beberapa Aliekonomi bilang Akan ada krisis Ekonomi dunia gitu ya Ada resesi Nah ini yang Yang akan kita Apa namanya Kita gali gitu Kemudian isu juga mengenai Pengembangan diri Karirnya mereka Apa Atau terkait dengan rohani Atau misalnya Kebagian orang-orang yang disintain Kemudian keamanan Kenyamanan Inilah topik-topik Yang sebenarnya Bisa kita gali gitu Nah ini berdasarkan pengalaman saya Ketika saya jualan MLM Kang ya Jadi saya pernah jualan MLM Ya Jadi ketika kita prospek itu ya Inilah biasanya nih Masalahnya gitu Karena dari semua ini Biasanya saya ada produknya gitu Buat solusinya Gitu ya Dan juga ketika saya Pernah jualan asuransi Kang ya Jadi ketika jualan asuransi Biasanya topik-topik gak jauh nih Mengenai Keuangan ya Kebahagia Apa Sama keamanan Kenyamanan gitu Nah ini Ini topik-topiknya Dari sini Kang Dari sini Kita tuh Mulai memetakannya Terserah nanti metodologinya Seperti apa Pak Teman-teman nanti akan mencatat gitu ya Oh si Kelompoknya butuh ini Butuh ini Butuh ini Itu terserah Atau kita mau Kita serap aja gitu ya Kita inget-inget gitu Terserah Nah cuman dari sini Kita akan Akan mengetahui Masalah-masalah dari Cluster Jadi dari kelompok yang banyak tadi Kita pilih Cluster Oh cluster ini tuh ternyata Mereka punya masalahnya ini loh Nah Contoh gini Kang Contoh saya pernah Waktu SMP ya SMP kelas 3 SMP kelas 3 Yang cewek-cewek itu ya Mereka tuh pas Jam istirahat Mereka males ke kantin Kang Gitu Jadi mereka bela-belain Gak ke kantin Ya Dan nanti jajanya Nanti aja habis pulang sekolah gitu Saya lihat ya Perhatiin kenapa gitu ya Akhirnya saya tanya Ya Saya tanya Eh kenapa sih Lu pada gak mau ke kantin gitu Wah Man Kalau ke kantin Rame Ribet Apalagi Kita jauh nih dari kantin Yang ada sampai kantin Kita udah Desek-desek kan Kan dulu kan Yang gak tau ya sekarang ya Dulu saya inget banget ya Kalau ke kantin tuh kan Oh udah kayak buta lah ya Kantin tuh kan kayak ini ya Kayak Miniatur Pada maksyar kayaknya Orang pada rusuh Miniatur kiawan Gitu ya Kayak kerusuhan gitu Ini beli itu Apalagi kantinnya kecil dulu SMP gitu Jadi orang rusuh Jadi temen-temen saya yang cewek ini Mereka pada males ke kantin ya Udah lah jauh Udah lah nyampe kantin Desek-desakan gitu Dan Ironisnya lagi Udah capek-capek Desek-desakan Bisa jadi Bahan makanannya udah habis gitu Yang pengen dia beli gitu Jajanannya udah habis Nah dari sini Saya ada ide jadinya ya Jadi saya tawarin ke temen saya tuh Yang Satu orang lah ya Gini eh Kalau gue yang beliin jajanannya Mau gak Ditraktir kan tadi Ya enggak gue bilang Enggak Enggak ditraktir Enggak Beliin aja gitu Tapi gue nanti minta jajanin ya Gue beli gorengan doang lah gitu Oke boleh 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 man Ternyata temen saya ini dia Mau gitu ya Jadi mulai dari satu orang ini Dia mau beli apa Oh dia mau beli Bala-bala gitu ya Oh dia mau beli Ekstai manis Oh dia mau beli Kue Dan seterusnya Saya list Pagi-pagi Pagi-pagi saya list Terus Dia nanya Terus lo mau dibeliin apa man Ah gue ini aja nih Apa namanya Somai misalnya Somai Udah list Terus dia bayar Pagi-pagi Itu jadi pertama kali ini ya Apa namanya PO ya Pre-order Dari dulu udah ada go food Itu ya Itu asal-masal go food Nah udah terus akhirnya Saya ke kantin kan Ke kantin Oh desek-desekan tuh kan Wah desek-desekan gitu kan ya Tapi saya dapet Yang dipesenin Dan saya dapet Bisa jajan gratis ya Jadi uang jajan saya awet Terus besok hanya Nambah temennya Satu orang nambah lagi gitu Akhirnya jadi dua Jadi tiga Jadi lima Jadi banyak kan Yang mesin ke saya kan Jadi pagi-pagi pada pre-order tuh Jadi Pagi-pagi kalau saya udah nyampe sekolah Pada dateng Man gue mesin ini ya Ini listnya nih Pada listnya sudah kasih uang Dan karena saya Mikir Wah kalau Cuman dibayar pakai uang jajan Pakai apa Pakai jajanan Agak ribet ya ngaturnya Akhirnya saya pakai komisi gitu ya Jadi Pembelian berapa Saya dapet berapa gitu Dari situ kan Dan saya atur Jadi saya atur tuh Saya pergi ke kantinnya Sebelum jam istirahat kan Jadi sebelum jam istirahat Jadi saya Pura-pura lah ya Ngepura-pura juga sih Sebenernya beneran Ke toilet Ijin ke toilet Sama guru Pak izin mau ke toilet Ketoilet dulu Terus ke kantin gitu Jadi gak bohong Jadi ke kantin Saya ngasih catetan Ke penjaga kantinnya Saya beli ini Beli ini Tolong siapin Ya udah Jadi pas Pas jam istirahat Saya tinggal pintu belakang tuh Tinggal ngambil bungkusan Terus saya serahkan ke teman-teman saya Nah Ini sebenernya konsep Cara kita Mengamati dari lingkungan kita Gitu Jadi kita mulai dari sana Gitu Kalau kita gak Gak peka Memang agak sulit Gitu ya Kenapa saya peka? Karena saya butuh uang Gitu ya Nah gitu Kalau saya gak butuh Mungkin saya biasa-biasa aja Ngeliat teman saya Kesusahan Jajan gitu Nah Jadi ya Kalau Sumpama disederhanakan Ketika kita Menggali Kita mendrilling Satu Target profil Bisa jadi kebutuhannya Macem-macem Mungkin Si wanita Usia 25-35 ini Ibu rumah tangga ini Mungkin dia ada Ada concern Kebutuhan buat Anak-anaknya Pengen punya baju bagus Tapi murah misalnya Atau dia pengen Hidup sehat Misalnya Atau Dia mungkin pengen Beli mainan buat anak-anaknya Atau mungkin buat fashion Atau mungkin buat kulineran Jadi ada banyak sebenarnya Nanti yang Yang bisa kita gali Nah Dari sini Kita bisa Dari kluster yang Dari kan dari yang besar nih Dapat satu kluster Nah kita tinggal pilih nih Satu dua orang gitu ya Untuk menjadi Target market kita gitu Ini ada tekniknya gitu ya Nanti bisa ikutan workshop selanjutnya Ntai Jadi kita pilih nih Satu orang Kayak tadi lah Misalnya saya waktu Waktu SMP tadi ya Temen saya yang Jajanan saya Yang melihat kan temen saya Yang perempuan Temen perempuan saya Yang paling Apa namanya Menderita lah Dia tuh Jadi saya lihat Ini kira-kira nih bisa nih Saya tawarin ya Jasa GoFood ya Jasa GoFood pada waktu itu gitu ya Untuk pengiriman makanan Kita pilih satu orang aja ya Kita tawarin ya Dan seterusnya Dengan ya Misalnya ya kita dapat satu orang nih ya Satu orang ini misalnya dia butuhnya Oh dia isunya terkait untuk kesehatan ya Dia kesehatan Kemudian dia pengen diet ya Nah kemudian kita carilah solusinya gitu ya Solusinya contoh nih Contoh solusinya Misalnya minuman lemon pras gitu ya Kan orang kalau mau bikin Minuman lemon Itu kan agak ribet ya Kalau harus meres sendiri Nah ini udah ada syari lemonnya Misalnya Nah ini bisa jadi salah satu Solusi yang kita tawarkan kepada Mereka gitu Terkait Apa namanya Keinginannya yang pengen dia capai Ya Target-target yang pengen dia capai Sama masalah-masalah yang dia hadapi Mulai dari sini aja Tentu ya Tentu dari satu orangnya Mungkin dia ada banyak masalah Tapi kita bisa pilih Mana yang paling rasional Yang dia butuhkan Yang kalau kita nawarin solusinya Itu dia tertarik gitu ya Karena bisa jadi kan Dia mungkin dia butuh buat fashion Dia mungkin butuh buat Apa namanya Mainan buat anaknya Atau dia butuh lina Ceminan dan segala macem Kita pilih Mana yang paling Memungkinkan ya Yang Kita udah tau nih Karena kita nyaman ya Berkomunikasi dengan orang tersebut Jadi kita tau nih ya Kalau saya tawarin Ini pasti dia mau beli gitu Caranya gimana Caranya tadi Tadi ya kita gali Dan kita tanya gitu Seni dalam Menawarkan sebuah produk Mungkin ini yang perlu digali Adalah Kita menawarkannya solusi gitu Makanya come up-nya dari masalah Dari masalah Kemudian ada Ada apa namanya Solusi ya Mungkin solusinya itu Muncul dari dia Oh kayaknya saya butuh nih suplemen Kira-kira apa ya Ada ide nggak ya Nah baru kita Tau nih ada nih Minuman lemon nih Yang mana Bisa manfaatnya gini-gini Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi dari sana Nah ketika sudah ada Solusinya Sudah kita temuin ya Baru ya Teman-teman bisa memulai Ya Untuk Paling simple itu Jadi dropshipper Ya Jadi dropshipper Contoh kayak tadi saya Di warung Jajanan itu kan Saya cuma jadi Dropshipper lah ya Kurang lebih gitu ya Karena saya tidak Nggak kayak reseller Kalau reseller kan Saya beli dulu barangnya Terus saya jajakan ya Ke kelas-kelas Supaya orang mau beli gitu Kalau ini kan enggak ya Orang bayar ke saya Baru saya Beli barangnya Saya jadi dropshipper ya Saya juga bukan supplier Yang mana saya buat Jajanannya Ya Saya produksi sendiri Terus saya Saya jual ke Ke para Teman-teman saya gitu Jadi Namanya Jastip 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 ya Kalau keluar negeri gitu kan Nah ini Ini sebenarnya Proses yang Yang paling simple ya Menurut saya Untuk teman-teman yang ingin Memulai usaha sampingan Jadi come up-nya bisa mulai dari Orang-orang terdekat kita Kita gali informasinya Kita gali kebutuhannya Ya Untuk selanjutnya Kalau kita sudah dapat nih kan Jadi Ini yang paling terpenting Ketika kita dapat ya Satu orang Ya Contoh tadi Satu orang Dia mau nih Beli nih Minuman sari lemon Sari lemon Yang mana kita jadi Dropshipnya Kita jadi Jastipnya Ya Dia mau beli dari kita Ya Dan dia Apa namanya Mau beli lagi Jadi terjadi repeat order Dan Dan ada temannya Ya Yang merekomendasikan kita Maka itu adalah Suatu Signal ya Suatu Tanda Bahwa Barang dagangan ini Punya potensi yang bagus Dan kita sudah menemukan Target market yang tepat Gitu kan Ya Jadi Kita harus validasi dulu Jangan kita berpikir Wah ini bagus Gitu ya Ada orang jualan produk A Misalnya ya Kayaknya rame Ya Laku Banyak orang beli Gitu Terus kita ikutan jualan juga Dan kita yakini laku Itu belum tentu kan Ya Itu belum tentu Jadi Maling simple Adalah kita Memilih Segmentasi yang Paling kecil Orang terdekat kita Itu kita Kita drilling terus Sampai dapat Sampai akhirnya Kita menemukan Ke Apa namanya Kecocokan Kecocokan Antara produk kita Solusi kita yang tawarkan Dengan kebutuhannya dia Nah nantinya kan dia akan Akan cerita ke Temennya Kering dua Dan sebagian Makanya pasca ini Setelah dia menggunakan Dan kita lihat Terasa puas Kita minta testimoni Nanti kita lakukan Aktivitas-aktivitas marketing Yang lainnya Apa aktivitas marketing Lainnya yang bisa kita lakukan Misal Whatsapp Whatsapp marketing Karena kan temennya dia Target Sorry Si penganggan kita itu Dia punya temen Nanti Whatsapp marketing Juga akan bagus Semakin besar Kita bisa Mulai Apa namanya Mengoptimasi Daya penawaran kita Dengan Apa ya Memperbaiki Kalimat-kalimat Pemasaran Warding-warding Pemasaran Dengan strategi-strategi Misalnya Overselling Misalnya Atau misalnya Kita melakukan Manajemen copywriting Copywriting ini Ada strukturnya Kang Kang Eri Jadi bikin copywriting Itu tidak Semata-mata Kita jualan Nawarin produk Jadi ada beberapa Hal-hal Yang terkait Psikologis Calon pembeli kita Yang perlu kita Trigger Dengan kalimat-kalimat Ya mungkin Kalimat-kalimat itu Kalimat bombastis Yang nanti bisa Meningkatkan interest dia Supaya dia jadi Ada ingin Supaya akhirnya Dia bisa action Jadi Hal-hal ini Perlu kita Tingkatkan Jadi setelah kita Dapetin nih Oh jualan ini Oke Oh si orang Tipe ini Ternyata mau Beli produk kita Nah bagaimana Supaya kita bisa Improve Kita bisa Belajar lagi Belajar Kita belajar Bagaimana Whatsapp marketing Kita belajar Bagaimana Konten Konten Marketing Dan kalau Kita pengen Tingkat lagi Teman-teman bisa Bikin Toko online Sendiri Dengan Menggunakan Google Business School Kemudian Jualan di marketplace Kemudian Bisa Dioptimalkan Dengan Facebook Ads Nah Di bagian ini Saya pengen Cerita gini Kang Ketika kita Sudah Menemukan Target market Yang sesuai Secara profil Istilahnya secara DNA Sudah sesuai Kita sudah ketemu Profil Tipe A Usia 25 35 Perempuan Ibu rumah tangga Punya anak Anaknya masih Umur di bawah 10 tahun Misalnya Ternyata kebutuhannya Ini 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 Dan Produk ini Kita tawarkan Ke orang tersebut Dan orang tersebut Melakukan Repeat order Dan juga Merekomendasikan Ke teman-temannya Yang secara profil Juga mirip Dengan begitu Kita punya Database Yang kuat Kita punya Fondasi yang kuat Untuk mulai Naik kelas Kita mulai Menawarkan ini Tadi ke marketplace Marketplace Kita akan menyasar Mereka-mereka Yang punya Secara profilnya Sama Atau kita juga Bangun di social media Dengan Onten Penyajian Yang disukai Oleh profil Tersebut Karena Bicara marketing Ini Jadi bedanya Marketing Sama sales Ini Ini ada Kang Arya Guru saya Urusan Marketing Jadi Marketing Sama sales Kalau marketing Itu Tugasnya adalah Membangun Persepsi Membangun Persepsi Jadi marketing Ini kan Orang Belum Belum Melihat Produk kita Belum Pernah nyobain Produk kita Tapi bagaimana caranya Dengan visualisasi Dari Copywriting Kemudian dari Gambar Dari foto Kemudian dari Testimoni Langsung tercetus Persepsi Bahwa kalau saya minum Sari lemon ini Saya hidupnya sehat Saya bisa langsing Misalnya Dan untuk Supaya persepsi ini Kuat Kenyajian materi ini Kuat Kita harus punya Basis Konsumen sebelumnya Memang puas Nah baru Tugas sales Ketika kita sales Kita delivery Adalah memastikan Apa yang Ada di persepsi Konsumen kita itu Itu sesuai Dengan Apa namanya Experience yang dia dapatkan Jadi benar nih Ketika dia minum Sari lemon tadi Oh dia jadi sehat Oh dia jadi langsing Jadi bagaimana caranya Kalau dalam isla marketing Kita janji Ngasih satu Tapi konsumen Bisa dapat satu Atau mungkin Satu plus satu Plus dua Plus tiga Dan seterusnya Nah Kemudian apa Kaitannya dengan Iklan online Nah Kang Erie Kang Erie pernah gak nih Gimana gimana Lagi ngeliat Buka Facebook Terus ngeklik Wah ada nih Misalnya Kang Erie kan Suka fotografer ya Fotografi Terus ada aksesoris Fotografi Diklik Klik Terus gak lama Kang Erie buka website Apa saja Munculnya Produk itu Iya Itu sering banget Itu Atau kalau Erie lagi cari Sepatu Nah ini Ada namanya Kang Di iklan online itu Namanya Programmatic advertising Kang Oke Jadi programmatic advertising itu Kita menarget Mereka-mereka Yang sudah pernah Berinteraksi Dengan Konten yang kita sajikan Gitu Jadi ketika kita Orang ngeklik iklan itu Misalnya saya mau beli sepatu nih Langsung tuh iklannya muncul Muncul dimana-mana tuh ya Saya buka website Saya buka blog Saya buka aplikasi Itu iklannya muncul Jadi programmatic advertising Ini akan ngikutin terus ya Berdasarkan Isilah bahasa teknisnya Itu yang terekam Nah Si programmatic advertising ini Juga bisa kita Starting Dari database yang kita Apa Kita tambahkan Ketika kita mulai Aktivitas periklanan Maksudnya gini Kang Ketika kita Ngiklan di Facebook Ngiklan di Facebook misalnya Atau ngiklan di Google Google Ads Kan kita sudah punya Database pelanggan nih Kang Nama Nomor telepon Email Ya Kang Nah ketika kita beriklan Kita bisa memerintahkan Kepada Facebook Instagram Dan juga Google Eh Facebook Google Tolong iklan saya Dilihat oleh Orang-orang Yang temenan Sama orang yang Database-nya nih Yang saya posting sekarang Jadi Fungsi kita tadi Mendapatkan Profil konsumen Yang udah Settle Yang udah memang Suka produk kita Itu untuk Sebagai database Dasar Ya Ketika kita beriklan Di social media Kita bisa menarget Orang-orang Yang secara profilnya Mirip Dengan Pelanggan kita Tadi Orang-orang yang mungkin Berteman Dengan Pelanggan kita Tadi Dan ini akan menjadi Modal yang Bagus ya Ketika kita sudah punya Profil yang Sudah kuat Ketimbang kita Mulai dari awal Meraba-raba Hanya Wah kira-kira Produksinya sukanya Suka ini Baru kita masuk Ke sosial media Itu mungkin Akan lebih lama Jalannya Kecuali kita punya Budget yang cukup besar Tapi kalau kita Sudah punya Pondasi Calon pembeli Sudah pembeli Yang eksis Yang kita kenal Kita tahu Secara profilnya Dan kita sudah tahu Bagaimana ini Terus membesar Nah inilah Yang akan jadi Potensi yang bagus Oleh karenanya Gini Kang Mungkin Kang Erie Juga Pernah denger Apa namanya Banyak orang Sukses bisnis itu Karena gak sengaja Sering gak Kang? Iya Kita sering Kang ya Dengar Bisnis Gak sengaja nih Kok tiba-tiba ya Begini ya Kok jadi sukses ya Itu sebenarnya Ketidaksengajaan itu Adalah ketidaksengajaan Ketika mereka Menemukan Target pelanggan yang pas Gitu Ya Yang pas Yang memang butuh Jadi ini yang paling Poin terpenting Setelah itu sudah Kuat Setelah itu sudah kuat Nah ini baru kita bisa Memperluas Dengan menggunakan Instrumen-instrumen Online lainnya Yang paling simpel sebenarnya Dengan menggunakan Whatsapp marketing Di Whatsapp marketing Baru kalau itu Mau kita naikin Kita menggunakan Apa namanya E-commerce Marketplace Atau teman-teman juga Bisa jualan oleh Social media Atau pengen lebih Perkuat lagi Kita bisa investasi Dengan menggunakan Iklan di Social media Atau iklan di Mesin pencari Gitu Secara angka Angka aja Ada berapa Banyak orang Yang beli produk Kita Ada berapa Banyak yang Repeat Berapa banyak Pertambahan pelanggan Baru Gitu Nah kalau itu Terus tumbuh Bisa jadi Bisa jadi Mungkin bisnis sampingan Kita ini Potensi penghasilannya Lebih besar Daripada Usaha kita saat ini Profesi kita saat ini Dan bisa jadi Mungkin di Dan bisa jadi Nanti mungkin Kedepannya Ini bisa jadi Bisnis utama kita Kalau kita belajar Dari beberapa Pebisnis yang Besar kan Mereka juga Mulai dari hal-hal Sederhana Mulai dari mereka Yang sukai Kalau kita belajar Misalnya dari Steve Jobs Steve Jobs itu kan Luar biasa Dia bagaimana Melihat teknologi itu Sebagai karya seni Dia bagaimana Mempikir Setiap rumah itu Ada satu Perangkat Komputer Yang mana itu Menjadi bagian dari Seni Dan ini kan Sudah Visioner Kalau itu ya Beda lagi Kalau ini kan Tadi ngeliat Dari trend Negaranya itu Ada trend Ini yang Kalau menurut aku Menarik Karena aku Kalau mikir itu Kejauhan Ini secara pribadi Bukan Bukan ngeliat Kalau Ternyata By trend aja Kita bisa metik Untungan yang gede Ini Sempat aku lihat Ada iklan Kayak di Facebook Kan itu Suka ada Tentang Mentoring Apalah Mereka itu Share Bapun Spillnya dikit Tentang bagaimana Dia itu Ngambil produk Dari Alibaba Atau dari mana Kemudian Dia jadi Dropship Hanya untuk Dijual Di Marketplace Yang disini Yang di lokal Yang pelat hijau Sama pelat merah Dia hanya jadi Ini aja Dropship Tapi itu Ternyata Omsetnya Miliaran Dan Mereka Bisa dibilang Jualannya Nothing Tulis Kalau Kalau Saya Saya punya Produk Saya Create Produk dulu Sebagai Supplier Kemudian Sebagai Produser Kemudian Malah jadi Suppliernya Tapi Ketika ngomongin Ke marketingnya Ini Banyak-banyak Insatnya Dari Kang Salman Amazing Jadi Kalau Yang saya pikir Andaikan Kita Nggak ngomongin Trend Anggapnya Kayak jualan beras Atau apa Yang memang Jadi Kebutuhan Dan itu kan Kompetisinya Padat Nggak kayak Kalau trend kan Begitu kompetisi Padat Cari yang lain Tapi kalau Kita Karena ada Kompetisi Ini gimana Kalau ngomongin Ke marketing Digitalnya Karena tadi Baru-baru Spilnya dikit Soal Programmable Advertise Iya Jadi Memang Tantangan Sebagai Menjalankan Usaha ini Adalah Konsistensi Kita Untuk Menjaga Supaya Bisnis kita Tetap Exist Cuman Yang Sudah-sudah Memang Tantangannya Itu Justru Di marketing Di pemasaran Di pemasaran Sering Saya Temu Di lapangannya Banyak Para UKM Kemudian saya Di beberapa Komunitas UKM Mereka Bikin produk Bagus-bagus Tapi Rencana Pemasarannya Mereka Tidak Rancang Tidak Mereka Anggarkan Ada pertanyaan Dari Kang Mikrofonnya Kang Masih Kennedy Mut Tidak Tidak Dian Mio Tidak Assalamualaikum Kang Salman Ini saya sebetulnya Kang Arya Joyen selain karena tertarik dengan topiknya Lebih-lebih karena Sono ke Kang Salman ini Biasanya dulu sering adu Apa Adu argumen gitu ya Dalam diskusi sekarang Udah lama gak ketemu Tapi mengenai Materi Presentasinya sendiri Karena tadi Sedang dibahas mengenai tren Kang Erie memulainya dengan Isu tren juga Saya juga ingin masuk ke situ Gini Tadi waktu di Slide itu Hanya disebut Mengikuti Tren gitu ya Nah padahal Kan ada 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 potensi lain Kang Kang Salman Walaupun saya bukan Pebisnis ya Secara teoritis Selain Mengikuti Tren Juga ada Peluang Menciptakan tren Justru Nah Ini kira-kira Kalau di Bisnis digital Menciptakan trennya itu Gimana tuh Kang Salman Gitu Aturun Iya Kang Jadi memang Kalau tadi sih Tiga Motivasi bisnis Yang saya sampaikan itu Adalah bisnis Yang bermahzab Berdasarkan Market yang sudah tersedia Kang Jadi kan Ada dua Mahzab lah Setidaknya Di bisnis besar ini Ada yang memang Marketnya belum ada Perlu di edukasi Besar-besaran Kemudian baru Bergurira Bisnis tersebut Contoh bisnis yang Yang membuat Membuat tren tersendiri Ini contoh Ini lah Kang Mungkin Kang Eri tau lah Ini Kang Eri juga tau Contoh misalnya Minuman Isotonik Minuman isotonik Pocari lah ya Kita sebut saja Mereknya 20 tahun yang lalu Mungkin kita Gak tau itu ya Bahwa Tubuh kita Mengandung ion Mengandung ion Gak tau gitu ya Yang ada Tubuh kita Ya keluar keringat aja gitu Dan kita Kekurangan ion Jadi kita Gak pernah Berpikir Ada urgensi Kita harus Menambah ion Di tubuh kita Ada pun Itu kalau Ini apa BAB Gak lah Mencret Yang ngerti Kayak gitu-gitu kan Mungkin yang kuliahnya Di farmasi Di kedokteran Kalau masyarakat umum Gak tau gitu ya Mengandung ion Akhirnya Brand Si Pocari ini Jor-joran Dia mengedukasi market Supaya orang Merasa Kehilangan ion itu Menjadi satu masalah Padahal Saya gak tau Ini perlu Diklarifikasi lagi Konon katanya Sebenarnya Pocari itu Tidak lebih Seperti Oralit Sebenarnya Beda rasa Beda rasa Cuman kan Gak lucu Kalau kita jualnya Oralit Tapi kan Sebutnya Minuman pengganti ion Jadi keren Tapi kalau Sepama disebut Minum Oralit Jadi gak keren Ini memang Ada jenis Bisnis seperti itu Jadi Membiasakan Memulai Supaya orang Jadi tren Ada kebutuhan Nah cuman ini Kosnya besar sekali Kang Dimin Biayanya besar sekali Dan kita belajarlah Dari startup-startup yang Beberapa Waktu terakhir Pada Ngedrop ya Kang Mereka pada Kehabisan modal Karena memang Salah satu Pernah dari CMBC Internasional Mengutip 20 alasan Startup itu Jatuh Salah satunya Kehabisan uang Mungkin mereka Sudah bikin produknya Sesuai dengan Dibutuhkan Tapi karena Tingkat Edukasi Di masyarakatnya Sebenarnya Sudah maksimal Tapi karena uangnya kurang Jadinya Tidak jadi apa-apa Karena gini Dengan adanya Teknologi informasi yang canggih Dengan adanya internet ini Sosial media Masyarakat semakin mudah Terpapar informasi Jadi kan Kita semakin Perlu cepat-cepetan Supaya ini bisa nempel Di benak audiens kita Dan terkait Obrolan kita hari ini Bagaimana kita bisa Memulai bisnis online Dan itu masih Sifatnya sampingan Menurut saya kita bisa Come up Tadi ya Dari Dari Apa namanya Kita langsung Filter Kita langsung Pertajam Dari segmentasi target Market Yang ada orang di sekeliling kita Kang Dim Orang di sekeliling kita Yang kita kenal Kita tahu Baru kita tawarkan itu Kita tawarkan Dan nanti kan Orang-orang ini kan Nantinya akan Merasakan manfaat Kalau dia memang Mendapatkan manfaat Sudah ada merasakan manfaatnya Baru profil orang ini Profil orang ini Kita jadikan bahan Untuk beriklan Di sosial media Karena di luar sana Pasti ada orang Yang kayak gini profilnya Pasti ada seperti ini ya Profilnya Kita bisa Targetkan melalui Apa namanya Iklan di sosial media Nah terkait dengan Bisnis trend Bisnis trend juga sama sih Kang Tantangannya itu Modalnya kudu besar gitu Modalnya harus besar gitu ya Walaupun ya Ibaratnya harus butuh modal ya Dan tetap ada Ada resiko rugi Karena trend ini kan Memang lagi Banyak disukai Tapi memang Apa namanya Masih harus kita boost dengan Biasanya kalau bikin Kalau kita Buat perencanaan bisnis Yang basisnya trend Biasanya modal Di biaya modal awal ya Untuk marketing itu Bisa 30% sendiri itu Ya Kang Dim Kang Eri Mungkin gitu Kang Dim Ada Tanggapan Kang Sehat Kang Dim Aduh Asya Allah Jangan lupa Lama Berat-temennya Kang Saya berharap justru Orang-orang seperti Kang Salman Kang Eri ini Di masa depannya Jadi Bill Gates Amin Amin Ini menarik loh Soalnya kalau ngomonginnya Tadi soal trend ya Kan itu bilang Costnya bisa 30% Dari Dari Total ya Nah sekarang kan Sebenarnya banyak juga sih Yang bisa dibilang Kita bisa promote Ads gitu kan Nah bukan ads juga Tapi promosi itu Melalui media sosial Yang gak berbayar gitu kan Nah ini mungkin nantilah Sambil jalan ya Kira-kira kalau misalnya Kalau Bisa free gitu kan Untuk menciptakan trend itu Kayak gimana Mungkin maksudnya Karasi itu begini gitu kan Jadi gak perlu 30% Gitu loh Gitu loh Kang Salman Kang Arya nih Mohon nanya nih Oh iya Kang Arya Silahkan Mangga-mangga Kang Arya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah dikasih kesempatan Mohon izin Semua guru-guru saya ini Di sini Kang Salman Rindu Saya pengen belajar Digital Marketing Diajar Kang Arya Kang Bim Ada Kang Acai juga Teman-teman racuner Juga ada nih Di sini Yang Tanya Bagi trend juga Bagaimana Kalau tidak keberatan Kang Salman Boleh diulas sedikit Pertama adalah Digital Marketing Dengan konvensional Apa bedanya Gitu ya Karena Ini pen-pen-pen lah Bagi kita semua Artinya Di sebelah mana Baiknya Di sebelah mana Bisa sinergis Gitu ya Karena semua ada Costnya Dan itu akan Dilikut dengan Marketing Return of Investment Kesana Yang kedua Saya ingin mengomentari Saja Seperti yang tadi Disampaikan ya Dari perspektif Marketing nih Bukan ngajarin Maja IKB Gini ya Gini Marketing Bagaimana Dahsyatnya Marketing Mungkin ada yang Pernah makan Itu ya Apa namanya Iga Bakar Ada Iga Bakar Ada ya Iga Bakar Ada yang pernah Makan Konro Ya Ya Makassar Itu harganya Maha-maha Iga Bakar Dengan Konro Iga Bakar Konro Ada yang makan Rips Pernah Steak Rips Pernah Jadi kalau Iga Bakar 50 ribu Kalau Konro 7 80 ribu Kalau Rips 200 ribu Padahal Dia Dia Juga Itu Dasyatnya Marketing Terus Saya kemarin Lewat Kang Salman Di Bintaro Itu ada Outlet baru Itu penuhnya Minta ampun Lantri Itu yang Go Food Grape Food Rapa ya Ternyata Saya tanya ke anak saya Karena ayahnya Konten kreator Jadi diviralkan Terus Mencoba beli Ternyata Biasa-biasa aja Jadi Saya yakin Bahwa Pemanfaatan Digital Channel Ini adalah Sangat rahsia Karena disini Banyak Relatif Banyak yang Mungkin Kalau ujung-ujung Digital kan Harus paham Marketing dasarnya Dulu ya Kang Salman Biar enggak Salah Arah Tolonglah Disampaikan Sama juga Mungkin teman-teman Pengen tahu Kan Kang Salman Pernah di OKOC Dan seterusnya Agak cerita sedikit Dulu pernah jadi Apa itu namanya Asesor Asesor apa ya Oh Jika apa ya Apa lagi Cerita sedikit Kang Salman Atau Nuhon Ya Kang Jadi memang Kalau bicara Digital Marketing Ini memang Luas ya Jadi kalau kita Metakan ya Saya coba Share lah ya Terkait Apa-apa saja sih Yang perlu di Aktifitas Digital Marketing Kalau kita pengen Perkaya gitu Jadi Ada Macem-macem lah ya Disini ada Social Media Marketing Yang sekarang Banyak orang lakukan Seperti di Whatsapp Facebook Instagram TikTok LinkedIn Youtube Telegram Marketing Bagian dari Social Media Marketing Selanjutnya Ada lagi Website Marketing ya Bagaimana mengoptimalkan Website Itu untuk Search engine optimizer Atau mungkin dengan Aktifitas periklanannya Kemudian Ada konten marketing Kang Jadi Untuk Melola website Melola Social Media Itu juga perlu Strategi Bagaimana kita Manajemen konten Sumpama Selain Mengedukasi Membangun awareness Juga mengedukasi Dan juga membangun Interaksi Membangun engagement Karena sekarang Di era digital Ini kan Bagaimana Brand ini Bisa berinteraksi Kepada Audiensnya Dengan menggunakan Media sosial Jadi brand ini Benar-benar Diibaratkan Sebagai figur Sebagai seseorang Yang aktif Di Social Media Dan Berinteraksi Dengan audiensnya Ditambah lagi Ada aktivitas yang lain Ada digital advertising Digital advertising pun Ada banyak Ada social media advertising Ada search engine Advertising Yang menggunakan Google Kemudian ada Iklan dengan Menggunakan News portal Ada advertorial Ada Tadi ada Programmatic advertising Kemudian ada lagi Sekarang yang Lagi banyak digunakan juga Di Tiga tahun terakhir Lima tahun terakhir Ini Influencer marketing Bagaimana menggunakan Influencer Untuk Mempengaruhi Mempengaruhi Audiens Karena Teori Simpelnya itu Kalau Banyak orang Yang ngomongin Kalau banyak orang Bilang benar Berarti itu benar Jadi itu Dan Ini Banyak dipakai Sebenarnya sama brand-brand Saya masih Di Agensi Itu brand-brand Banyak yang Pakai ini Buat Menginfluence Audiens Secara Soft Atau Hard Macem-macem Caranya Dan Sekarang Sudah Dipakai Sampai Di Bidang Politik Banyak Orang Pakai Buat Influencer Yang Sering Buzzer Kemudian ada Juga Aktivasi Brand activation Ini mungkin Kang Arya Paham Bagaimana Kita mengaktivasi Brand kita Supaya Bisa Memperkuat Engagement kita Dengan audience Brand Aktivasi ini Sebagai sarana Validasi Validasi Kepada Audience Bahwa Semua Aktivitas Marketing Pemasaran kita Marketing Komunikasi Marketing Komunikasi kita Ini Sudah pas Pesannya Jadi ketika Kita bikin Activation Ini Memastikan Bahwa mereka Nanti akan Berinteraksi Dengan konten Kita Ada Ada satu Contoh yang Menarik Saya pernah Megang Satu brand Saya tidak Perlu sebut Namanya Apa Jadi satu Brand ini Bidang Kosmetik Kategori Kosmetik Kosmetik Toletris Dia ini Sebenarnya Secara Targeting Pengen Menyasar Mereka Yang suka Hal Kejepang Jepangan Jadi terkait Jepang Jadi budayanya Fashion Seninya Kulinernya Dan sebagainya Singkat cerita Semua sosial media Kontennya itu Ngebahas mengenai Jepang Sampai akhirnya Si ownernya Si ownernya Didatangin sama Satu event organizer Untuk mendatangkan Artis Korea Dari Jepang Dan Si brand ini Diminta untuk Menjadi sponsor Sorry Artis Korea Artis Korea Dari Korea Men-sponsori Event ini Karena Si ownernya Ngefans juga Sama artis Korea Tersebut Akhirnya Ngobrol sama saya Salman bagaimana Kita pengen Sponsori Event ini Kita panggil Artis Korea K-pop Datang dari Jepang Datang dari Korea Nanti Brand ini Akan Men-sponsori Saya bilang Maaf ini Kalau kita Brandnya Sudah Secara positioningnya Menarget mereka Mereka Yang suka sama Jepang Maka kalau kita Target orang Korea Maka akan jadi Rancu Karena orang Korea Yang suka sama Jepang Ini biasanya Gak suka sama Yang berbau-bau Korea Ngegep-ngegep Gitu Bentrok Iya Jadi bentrok Bahkan saya ada Punya teman Dia tuh Ngefans banget sama Jepang Gak mau Maka brand Korea Betul Jadi handphonenya Sony Ericsson Gitu ya Pokoknya sebuah Jepang Gitu Asingkah cerita Akhirnya Teteplah diputuskan Men-sponsori Event tersebut Ya Manggil artis dari Korea Dan kontennya Mau gak mau Di sosial media Kan jadi Menyesuaikan Kita kan pengen Mengedukasi Memberitahukan Membangun awareness Kepada audiens yang ada Gitu Nah Si audiensnya Sudah terbiasa Dengan budaya Jepang Ujuk-ujuk Dimasukin Informasi budaya Korea Yang terjadi apa? Yang terjadi Ramailah Di sosial media itu Banyak hal-hal yang negatif Tapi nambah juga Follower Nambah follower Karena dari para Fan-fans Korea Cuman Banyak juga Yang unfold Yang keluar Singkat cerita Event itu diselenggarakan Dan ternyata Boleh dibilang Tidak terlalu berhasil Karena barang dagangannya Gak laku Jadi orang datang Cuman buat nonton doang Disitu ada bud jualan Tapi gak laku Karena memang secara brand Jepang banget Secara brand Jepang banget Nah inilah yang Pentingnya aktifasi Sebenarnya untuk Memvalidasi Si audiens ini Bahwa mereka nantinya Bener-bener Mau berinteraksi Dengan brand kita Selanjutnya ada juga Email marketing Ini sebenarnya Lebih banyak kebutuhannya Baik untuk Penjualan di awal Atau untuk Follow up Dan yang gak kalah penting Ini sebenarnya Sales network development Ini Kang Arya nih Ahlinya ini Bagaimana kita membuat Menyusun satu tim Yang memang Ahli gitu ya Yang bisa membantu kita Untuk urusan penjualan Dan tadi yang Cukup disinggung juga Sama Kang Arya Menggunakan apps Dan IoT IoT ini Everything Internet of Things Jadi segala sesuatu Di hubung-hubungnya Sama internet Sekarang Segala satu internet Lama-lama Mungkin WC umum Pakai QR Code Sekarang Sekarang udah internet Sekarang pembayaran Online udah internet Saya jarang sekali Bawa uang Cash gitu ya Di dompet Kecuali memang IoT itu kan Istilahnya Ngelog aktivitas Orangnya ya Pengguna Entah itu Misalnya pakai Smartwatch Atau Kulkas yang ada IoT Jadi sehingga Secara real time itu Kita tuh sebenarnya Sedang dimata-matai Sedang ngapain Makan apa Dan lain-lain Itu sebenarnya Databasenya itu Yang selalu digunakan Oleh marketing Untuk nyasar Produknya Iya Jadi IoT itu sebenarnya kan Pengumpulan data Manusia gitu ya Iya Cara umum gitu ya Untuk melihat Aktifitasnya gitu Supaya Data-data yang ada itu Nantinya akan Menyesuaikan Dengan Behavior kita Jadi perilaku Si teknologinya ini Akan menyesuaikan Dengan behavior kita Ini hal yang sama Ketika Sekarang kan Ada smart home Gitu ya Kan sekarang Nyalain Nyalain AC Di rumah Dari jalanan Kita bisa gitu ya Untuk nyalain Atau mobil Cukup pakai handphone Jadi Segala sesuatu Dikaitkan dengan internet Supaya ada data Data yang masuk Jadi dari semua ini Akang C Semua Memang Cukup banyak Dan saya sering menemui Kalau tadi disinggung Terkait aktivitas saya Sekitar 10 tahun terakhir Sebelum sekarang Saya di Di startup Fintech Di fintech Boleh dibilang startup Kita usia baru 5 tahun Namanya Dana syariah Indonesia Kalau dana syariah ini Kita fintech Peer-to-peer Yang fokusnya Hanya untuk Pembiayaan Property Jadi buat Modal usaha Developer Atau misalnya Buat Orang yang pengen Beli rumah Nah sebelumnya Memang saya banyak Di Komunitas Komunitas UMKM Terus bantu beberapa Startup Jadi memang Startup-startup ini Boleh dibilang Kalau kita gali Kalau kita gali Itu memang Salah satu Kendalanya itu Mereka Punya produk Bagus Tapi untuk marketingnya Memang masih lemah Dan ini Klise sih Sebenarnya Masih lemah itu Bisa jadi karena Fondasi dari target Marketnya itu Tidak spesifik Karena banyak Ada juga Beberapa Tidak banyak 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 Ada juga Misalnya marketing Itu yang dia Dia membuat produk Si startup ini Membuat produk Berdasarkan Feelingnya dia Karena dia berpikir Oh Karena Apa namanya Orang ini Suka sama produk saya Karena saya suka sama produk saya Maka orang lain akan suka Contohnya Saya pernah Dapat cerita Dari guru saya Jadi guru saya ini Dia pernah Didatangi sama satu Pengusaha UKM Guru saya ini Dibilang gini Pak Saya punya produk ini Pak Ini produk saya Sering dapat Penghargaan Sering dapat Juara Termasuk produk yang inovatif Tapi Kenapa ya Tidak laku Jadi ini ada kasus Ada satu produk Makanan Sering dapat penghargaan Ikutin kontes-kontes Selalu menang Kemudian Ketika dipasarin Ini tidak laku Kenapa tidak laku Setanya Emang produknya apa Produknya coklat Akang Ucu Jadi ada coklat Tapi rasanya Rasa rendang Jadi Akang Ucu Bisa bayangkan Ada coklat Rasa rendang Jadi Yang terjadi itu Ketika kita Makan coklat Di coklat itu Sudah ada terkam Memori kita Bahwa coklat itu Rasanya manis Enak segala macam Tapi ketika kita makan Rasanya rasa rendang Gurih Agak pedas-pedas Jadinya tidak nyambung Ini ibarat Kita bikin mie instan Instan kan selama ini Rasanya ayam bawang Kari ayam Tapi ada rasa Strawberry Kan rasa tidak nyambung Atau es krim Es krim Tapi rasa kari ayam Misalnya Itu kan Ya emang Itu inovatif Tapi kan ternyata Tidak diterima oleh pasar Karena memang Tidak butuh Jadi dari sana Sebenarnya saya melihat Kalau kita ingin Memulai bisnis Kalau Spoma Memang kita sebagai Usaha sampingan dulu Misalnya Kita bisa come up Siapa target marketnya Siapa Apa masalahnya Setidaknya ada empat Ada empat Misalnya kita pengen Mulai bisnis serius Empat itu pertama Siapa nih Target market yang pengen Kita sasar Target market yang kita sasar Yang kita cari apa Apa masalahnya dia Masalahnya dia Kemudian apa solusinya Nah tiga poin ini Sebenarnya bisa kita bolak-balik Kita bisa mulai dari masalahnya Misalnya kita melihat Ada masalah Di lapangan Terus kita spesifikasi Kita analisa Siapa yang punya masalah Itu target marketnya siapa Profilnya siapa Kemudian Selanjutnya Kita coba Tawarkan solusinya Dari sana Jadi Seperti itu Atau Bisa jadi Kita menemukan Satu Masalah Satu tantangan Tapi kita harus Edukasi masyarakat Bahwa ini masalah Buat Anda Contoh tadi Kayak pokari Misalnya Atau selain pokari Ada juga sebenarnya Yakul Yakul itu juga sama Bakteri jahat Saya minum dua Dari selesai Itu juga untuk edukasi Ada yoghurt juga Yoghurt aja Sebenarnya Nah ini Ini menjadi tantangan Jadi Memang kalau Bicara Selama ini Saya kalau Berinteraksi dengan brand Jadi Kalau di agensi Memang agak beda Kalau di agensi Ini beberapa brand Yang pernah saya bantu Untuk Membuat strategi Komunikasi pemasarannya Terutama di media digital online Kang Saman Kang Saman Sorry Di potoknya Tadi kan Sempat kita singgung Ada yang Gak sengaja Kemudian Dia tuh Secara trend Berhasil naik Gitu kan Dan kaya Ada Teman saya juga ada Seperti itu Dan ini sebenarnya Saya tunggu-tunggu juga Ini belum muncul-muncul juga Pembahasan Bahkan Cepat ngajak saya juga Cuman karena saya Gak 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 mau lah Gitu kan Dan itu Itu benar Itu bikin kaya Itu namanya Afiliate Program afiliasi Gitu kan Kalau orang yang bikin konten Itu selalu Ngasih link Segala macem Untuk daftar Segala macem Cuman Afiliasi ini kan Selama ini Jadi jelek ya Ketika ada program Binomo itu loh Segala macem Yang intinya Ujung-ujungnya Justru malah merugikan Gitu kan Kepada si Ini ya Apa Konsumen Gitu Tapi kan sebenarnya Afiliasi itu Gak cuman itu ya Ada juga Jualan kaos Jualan Apa Produk kecantikan Segala macem Yang nanti ketika Diklik link itu Segala macem Otomatis Dia juga dapat Cuan langsung Gitu ya Cash malahan Nah ini Ini mungkin bisa ya Kita terapkan juga Ini masukkan aja Terutama buat Tadi ini ngobrolin tentang Yang di Kang Iwan tuh Jago gitu kan Untuk Kayak misalnya Marketing segala macem Karena gini Anggap aja kayak Kita kan sebenarnya Punya resource nih Ada Alumni Yang jadi artis Misalnya Anggap aja Melody Ciket di 48 gitu kan Tapi ketika kita Ingin Untuk Untuk Meng-hire ya Untuk masuk Menjadi brandnya Sebagai Mbak Sodor Itu kan Mahal ya Ya balik lagi Kayak yang 30% Pengeluaran itu Tapi kan Dengan affiliate itu Sebenarnya kita bisa Profit sharing gitu Jadi ketika ada Produk yang terjual Secara otomatis Juga masuk gitu kan Untuk Mendapatkan income Ke Artis itu gitu Nah itu mungkin Kang Salman ini Lebih Jago nih Jelasinnya gitu Saya pikir itu bisa jadi Sampingnya juga Untuk dapetin cuan Di digital gitu Maksudnya gitu kan Ya jadi Affiliate itu Sebenarnya Turunan dari Dropshipper lah ya Dropshipper karena kan Enggak modal ya Hanya Jual Link aja gitu Ini sebenarnya Banyak Affiliate-affiliate Itu macem-macem lah ya Baling Laku itu Yang paling menarik Memang Affiliate Kalau kita Jualan Software Jualan 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 Pelatihan Dari para Penerbit Aplikasi tersebut Itu Lumayan Soalnya komisinya bisa 60% Kang Iya Betul Komisinya bisa 60% Paling kecil 40% 40% Rata-rata Atau yang Ini punten ya Affiliate yang paling besar itu juga Affiliate ini Situs judi ya Situs judi sama Situs porno ya Itu 60% Bisa 70% Itu banyak juga Affiliate-affiliate yang Ya cuman memang sekarang kan banyak Affiliate Akhirnya Terindika Apa ya Tersecara Persepsi gitu ya Akhirnya persepsinya Negatif gitu Padahal itu cuman bagian dari Strategi marketing aja Dan Sebenarnya teman-teman sendiri Bisa menjadi Affiliate Simple sih Contohnya misalnya gini Contohnya saya Ini saya cerita lah ya Ini Tokopedia ya Saya di Tokopedia Di Tokopedia Saya sering belanja online Melalui Tokopedia Nah nanti Disitu ada Ada fitur Apa namanya Affiliate ya Nah di fitur Affiliate itu Kalau kita klik Nanti itu ada tuh List-list item Yang pernah kita belanja Di Tokopedia Dan itu ada linknya Kita bisa Bisa share ke orang lain Supaya orang lain itu Mau menggunakan Gitu Produk tersebut ya Ini kalau masalah Di Di Instagram saya Linknya masih ada tuh ya Saya beli kopi Terus Kayaknya enang nih Saya tawarin ke orang lain gitu ya Saya share Supaya orang mau klik Ini nothing dulu sih sebenarnya Dan kalau ini Sebenarnya Kalau strategi affiliate yang ini Beda nih Kalau Kalau pengen Bisnis sampingan sebagai affiliate Ini bisa juga gitu ya Jadi Affiliate Jadi beda Apa ya Istilahnya Beda strategi lah ya Sama yang topik ini Yang kita bicarakan sekarang Kalau 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 Mungkin ini target marketnya Bisa lebih luas lagi Mungkin ini aktivitas Digital marketingnya Akan lebih kompleks ya Artinya kita akan Melakukan aktivitas Periklanan Untuk meningkatin Aware dan seterusnya Termasuk Copywriting Yang Apa namanya Yang Bombastis gitu Mungkin teman-teman Juga pernah melihat ya Di iklan-iklan Portal berita Yang mana Iklannya itu Misalnya Wah Wanita Usia 50 Tahun ya Seperti usia 25 tahun ya Kayak gitu-gitu tuh Ya Clickbaitnya gitu ya Atau Pria ini Hanya dengan bermodalkan Ini mendapatkan Penghasilan miliaran gitu Itu biasanya itu Affiliate-affiliate tuh Biasanya kalau di klik Nyambung-nyambungnya Biasanya ke Lazada Atau ke Apa Ke website-website E-commerce ya Yang mana Kalau dia daftar Di E-commerce tersebut kan Dia dapat Komisi itu Bisa sekitar Pernah sampai Satu dolar ya Yang paling besarnya Satu dolar kan Kebayang gitu ya Saya pernah Hadir ya Di acara event Affiliators Marketing Conference itu Di Bandung pernah Tahun berapa ya Itu banyak Affiliate-affiliate Yang hadir gitu ya Dan mereka Penghasilannya Ada yang Sebulannya bisa 3.000 US 3.000 Ada 5.000 US 10.000 US Sampai ada Affiliate dia Karena Karena kerjanya Di komputer aja Di rumah aja Jadi affiliators Tapi Punya penghasilan tinggi Sampai didatengin Sama ketua RW Kang Disangkainya Pesugihan Misalnya Pesugihan Nah Dia pun jadi Affiliate ya Karena Kepepet Karena pengangguran Dan akhirnya Coba cari-cari Kerja Dan yang Kerjaan online Yang ketemu itu Menjadi affiliate Jadi memang Ada banyak Sebenernya Untuk kita Memulai Bisnis Online Sampingan ini Salah satu Menjadi affiliate Cuman memang Untuk jadi affiliate Ini perlu Perlu skill Tambahan Terlalu lama Ngulik-nguliknya Karena kan Kita Menjual Produk Yang Sejar target marketnya Juga kita masih Meraba-raba Nah Dalam topik ini Makanya saya share Yang paling simple aja Sebenernya ini beresan pengalaman saya Ketika saya jualan Virus brontok Ketika saya jualan Apa namanya Tadi Jajanan pas jaman sekolah Misalnya Dan dari Nah yang menarik ini Yang menarik setelah Kita mendapat satu segmentasi Pasar yang pas Ini bisa Berkembang gitu Jadi kita bisa Berkelanjutan kan Kita bisa melakukan upselling Contohnya gini Contoh yang virus brontok tadi Dari virus brontok Akhirnya ada nih Yang datangnya keluhannya Komputernya suka error Jadi saya ada jasa Install ulang Dulu kan install ulang Masih bebas ya Gak sesulit sekarang gitu Install ulang komputer Kemudian dari install ulang komputer Ada jasa Ada yang minta Kang Boleh dong setiap Sebulan sekali datang Untuk maintenance routine Ada maintenance routine Sampai akhirnya Saya dapat proyek tuh Maintenance routine Lab komputer STPDN Lab komputer STPDN tuh Lumayan tuh Ada beberapa komputer Tiap bulan saya datang Untuk maintenance Per komputernya berapa Saya lupa Tapi lumayan lah Itu dapat gitu Kemudian dari situ Ada jual beli Hardware gitu kan Ada orang pengen upgrade RAM-nya Upgrade memory-nya Pengen nambah hard disk Dan seterusnya Dan seterusnya Ini jadi Turunannya Karena dari Satu profil Target market kita itu Kita sebenarnya bisa Kaya lah ya Kita bisa Bisa perkuat Lagi Kira-kira dia Kebutuhannya apa Kita bisa melakukan Aktivitas upselling Mungkin gitu Betul-betul Waduh Mantep nih Mantep nih Terima kasih Kang Salman Coba ada lagi gak Pernanya Dari akang kecil semua Yang ada di zoom Silahkan Tapi ya Kang Salman Ini mah Cerita saya juga nih Kebetulan Nyambung banget ya Related banget Dengan Pendekatan tadi Yang ditampilkan ya Penyajiannya Karena Ini Ini berkaitan dengan Usaha saya nih Bisnis saya Yang sebelumnya itu Sebenarnya di Perfilman Video Itu kan Videografi ya Pembuatan Iklan Segala macam Tapi kemudian Pada saat krisis ya Dimana masalahnya itu Adalah Banyak sekali kegiatan itu Disuspend Kemudian Dikancel bahkan Dan orang itu Susah ketemu Itu Kita tuh cari tahu Apa sih yang menjadi Masalah saat itu Dan bagaimana solusinya Nah itu kemudian Masuk itu saya disitu Dengan Dengan ide Dan Solusinya ya Produknya gitu kan Dan memang Alhamdulillah Itu benar-benar jackpot Kita tuh dapat Antusias Dari Banyak sekali Ini ya Partner ya Karena waktu itu Saya berpartner sama Event organizer Yang mereka tidak bisa Melaksanakan itu Secara offline Jadi semuanya online Itu merembet kemana-mana gitu kan Bahkan Ngasih referensi Ke Kementerian gitu Bahkan saya juga Gak tahu gitu Padahal waktu itu Saya baru belajar sebulan Saya disuruh jadi konsultan Eh masuk-masuknya Malah ternyata saya Mempresentasikan itu Depan menteri gitu kan Itu Itu sama sekali Sesuatu hal yang Gak Gak dibayangkan gitu ya Kalau ternyata Pada saat itu ya Permasalahan Atau krisis yang terjadi Problematika yang ada saat itu Itu justru menjadi Goldmine-nya gitu ya Karena kita bisa menemukan Solusi gitu kan Kita bisa memberikan solusi ya Dari problematika itu Nah itu Tapi permasalahannya adalah Itu kan Gak selamanya di situ ya Maksudnya Yang namanya Apa ya tadi Tadi itu apa Happening itu apa tadi Momen kan Momen ya Momen gitu Yang lagi Yang lagi Naik daun lah gitu kan Itu kan gak selamanya Ada di atas Itu pasti ada Naik turunnya gitu kan Nah itu Ketika bergeser Kemudian ada Offline Segala macem Itu semua berubah Dan memang Kita juga dituntut Untuk terus mencari Problematikanya ada di mana Gitu kan Masalahnya di mana Dan produknya seperti apa Dan itu berubah terus Gitu kan Tapi itu alhamdulillah Kita bisa menemukan visi ya Apa yang kita bisa lihat ke depan Gitu Sampai Kita tuh tahu bahwa Apa yang dulu tuh Kita anggap sampingan Ini sampingan ya Itu kemudian menjadi Main product Dari perusahaan Nah saya harap juga Yang semua ada di sini Itu bisa melihat Bahwa Sesuatu yang kecil ya Itu Mungkin Itu bisa jadi besar Gitu aja Poinnya ya Yang harus kita angkat Apa yang menjadi sampingan Itu bisa jadi Utama gitu Untuk di kemudian hari Karena kita Gak tahu ya Sampai kita bisa menemukan Apa yang menjadi Apa ya Value gitu ya Nilai daripada Sebuah Produk kita gitu Mungkin gitu ya Kang Salman ya Kang Er ini Kang Iwan Ada Kang Iwan Silahkan Mangga Kang Waduh Kang Iwan ini Dari Koperasi Bumi Tani Pajajaran Mangga Silahkan Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Oke Mungkin Ini saya Pernah chattingan juga Sama Kang Salman Ya Ada salam dari Kang Taufi Kaljufri Oh iya Salam Iya gak apa-apa Jadi Kang gini Kan kita ini Di tempat Di alumni kita Ada teman-teman Yang sudah punya produk Ada juga yang sudah Jualan melalui medsos Nah ini kebetulan Coba kita kumpulkan Di Di kooperasi Dan kita mencoba Memawadahi dengan Toko Toko kita ini Ada yang Konvensional Kemungkinan akan Bergerak seperti itu Plus juga akan kita Kawinkan dengan Digital Karena saya melihat Kalau hanya Konvensional Kasian juga Nanti Mereka Apa ya Penjualannya mungkin Hanya Saya bisa-bisa saja Kalau sudah dibantu Sama digital Itu kan bisa Memungkinkan Misalkan nih Ada Saya punya toko Di tempat saya Ada teman-teman Yang UKM juga ada di saya Barangnya Yang beli orang Bogor Yang beli Kan kalau Bisa dikirim Dari Bogor Daripada Produk itu Dari Bandung Kan jauh Nah kira-kira Bagaimana nih Yang harus dilakukan Oleh Oleh Kooperasi Yang kita Mencoba Memberikan nama Tokonya Itulah Jago Itu ada Alasannya kenapa Namanya Jago Disini mungkin Saya tidak akan Masuk dulu Soal kenapanya Nah kira-kira Apa langkah-langkah Yang mesti Si Jago ini Lakukan Itu saja Mungkin Ya Kang Wah ini Tanyaannya nih Tanyaannya gambir Jawabannya sulit Ya Kang Jadi Terkait Ini ya Apa Kooperasi ya Sebenarnya kita perlu Petakan juga sih Kita perlu petakan Kira-kira segmentasi Target marketnya Yang pengen kita Sasar itu siapa Jadi Kalau kita Paling simpel kan Sebenarnya kalau untuk Memetakan Bisnis Membuat bisnis model Ini kan pakai Inilah bisnis model Canvas lah ya Pakai BMC gitu Pakai bisnis model Canvas Ini kita Rancang gitu ya Ini saya juga Berapa kali Diminta Sebagai Pendamping ya Di Teman-teman UKM Binaannya BCA Teman UKM terus kemudian dari ada LSM dari luar negeri ya Jadi Memang Tantangannya itu Merancang bisnis model Yang masih Belum kuat gitu ya Merancang bisnis model ini kan Sebenarnya Untuk Mengetahui Apa namanya Secara posisi Saya itu ada di mana Sini sebagai Pemilik bisnis Dan Atas produk saya ini Mau dikemanain gitu Mau ngapain gitu ya Ini yang paling penting Nah cuman Memang menariknya Dari Bisnis model yang Kang Iwan Sampaikan ini kan Adalah Tokonya ya Jadi tokonya yang Harus di Branding Gitu Tokonya harus di Branding Nah pertanyaan paling Simpel sih gini sih Pertanyaannya tuh Kenapa sih Orang mau beli Di toko kita gitu kan Kenapa orang Mau beli di toko kita Kira-kira Siapa yang akan Beli di toko kita Kira-kira Solusi apa yang Kita tawarkan Kepada orang-orang Tersebut gitu ya Mungkin itu yang lebih Di Pertajam gitu Karena kalau kita Bicara Persaingan toko ini Kan sebenarnya Cukup Macem-macem lah ya Kreatif gitu ya Kita bisa Melakukan segmentasi yang Cukup simpel Contoh gini kan Contoh misalnya Dulu di Apa Banyak Bertumbuhan ya 212 Mart ya Atau Kita Mart gitu ya Cukup banyak gitu ya Dengan skemanya Skema kooperasi gitu Dengan secara Positioning Ingin seperti Mini market ya Sebut saja Indomart Alphamart Ada satu Grai 212 Mart ya Di Dekat tempat saya tinggal Saya kebelumat Lama manajernya Saya bilang Kalau supama Manajemennya Seperti Mini market Alphamart Indomart Mungkin agak susah Bersaing gitu ya Karena bersaingnya itu kan Mereka dari segi pricing gitu Nah ini bagaimana kita Manajemennya kita rubah gitu Jadi seperti manajemen toko Toko sembako gitu Kita bisa belanja langsung Dari pasar induk Dan kita fokus sama anggota gitu Jadi anggota ini Mereka kebutuhannya apa Terus kita mapping Kita kirimkan Kebutuhan-kebutuhan Yang mereka perlukan gitu Kita langsung jemput Bola ke mereka gitu Nah jadi Terkait yang Toko konvensional ini Memang harus diperkuat Positioningnya Sama targeting marketnya Yang pengen kita petakan Itu seperti apa Ini Kang Iwan mungkin ada tangkapan kan Mungkin kan silahkan Masih di mute Kang Oke Jadi kan begini Kang Yang pasti kalau Saya kena coba bikinkan Mereka kan pasnya Yang pasti supplier kita Itu adalah Produk-produk punya alumni juga Jadi kita tidak akan Belanja ke pasar Tapi kita ingin Menjembatani Produk-produk Milik alumni Memang masih Beraneka ragam nih Tadi kalau lihat Produk yang ada itu Ada buah-buahan eksklusif Yang buah segar gitu kan Punya Kang Piping Ada UKM Ada Superfood Semua memang Yang dikelola oleh alumni Target marketnya adalah Alumni juga Sebetulnya Plus Tetangga-tetangga Dekat alumni Karena bicaranya adalah Toko garasi Ini nanti Gitu Kita tidak akan Mencontek Inomaret Justru itu Yang kita jauhi Tidak akan Yang seperti Existing sekarang Jadi memang Belum banyak Secara produk Karena kan Yang teridentifikasi pun Belum banyak Tapi paling enggak Kalau kita sudah Menyediakan wadah Mudah-mudahan Bisa Makin banyak-makin banyak Teridentifikasi Makin banyak juga Dog marketnya Memang ada beberapa Contoh lah Kita pun sudah punya Informasi soal Alumni yang bermain Dengan beras Tapi kan untuk menjadi PR besar tuh Kalau beras mereka Tapi kita Sudah yang Belum masuk dulu Kesana sementara ini Nah ini gimana nih Nah kan Nah kalau Segmentasinya Ke alumni Kalau saya sih Melihat ya Kalau alumni kan Berarti ada Ada apa namanya Alasan membelinya Reason to buy nya Itu kan Ada yang Rasionalnya Ada yang Emosionalnya Kalau kita beli produk Itu kan Yang rasional Apalagi kita bicara Komoditas ya Komoditas itu Biasanya rasionalnya Melihatnya dari Harga Harga aja ya Sesimpel itu gitu Nah untuk yang Emosionalnya Kalau menurut saya Kita cakupannya Alumni Berarti harus ditambah Motivasi-motivasi lain nih Kenapa sih Mereka harus membeli Di Di warung jago ini Di kedai jago ini Di gerai jago ini Apakah ada manfaat Langsung Yang diberikan Sebagai alumni Yang mana itu Nanti akan memberikan Kontribusi ke alma mater Yang memberi kontribusi Ke alumni yang lainnya Yang memberikan kontribusi Ke mahasiswa Mahasiswa yang mungkin Masih kuliah Atau mungkin Dari keuntungan ini Nanti akan Menjadi beasiswa Atau mungkin Menjadi apa Mungkin Hal-hal tersebut Yang bisa diangkat Jadi Bagaimana Dengan jago ini Akan menjadi sarana Alumni Untuk berkontribusi Ke alma mater Dengan cara Mereka belanja Kebutuhan sehari-hari aja Apalagi nanti Kalau harganya kompetitif Sederhana Kalau di Warung A Warung B Itu harganya Seribu Dan di Warung jago Misalnya harganya Sama Kenapa saya harus Di tempat lain Apalagi misalnya Harganya lebih murah Atau mungkin Harganya lebih mahal Sedikit pun Sebenarnya tidak jadi masalah Yang penting Ada alasan Secara emosional Yang mendorong Supaya alumni Bisa berkontribusi Dengan Dengan melalui Warung jago ini Itu sih Apalagi nanti Dari produk-produk Yang ditawarkan itu Ada Apa namanya Ada Bukti-bukti Yang secara Secara data Memang produknya Berkualitas Produknya itu Banyak yang menggunakan Mungkin hal tersebut Yang akan mendorong Orang Wah ini benar nih Karena kan terkadang Di luar sana Masih banyak orang-orang Yang dia Membeli sesuatu itu Karena Banyak orang pakai Jadi banyak orang pakai Akhirnya dia mau coba Padahal bisa jadi Produk-produk yang bagus itu Karena Kita tidak terlalu banyak Menceritakannya Akhirnya orang Jadi tidak teredukasi Gitu sih Kang Iwan Kalau Kalau nanti Kita juga Melangkah sampai Dibantu Ataupun Dilangkapi Digitalisasi marketing ini Kira-kira Apa ya Kita butuhnya Persiapannya apa Itu aja Iya Nah Ini Sebelum sana Mungkin ada Kang Dim nih Mungkin agak nyambung-nyambung Boleh Kang Dim Nah iya Mangga Kang Dim Satu nomor Yang nyambung Dengan Kang Iwannya Barangkali Mungkin gini Kang Iwan Jadi Selain Selain ada Apa Toko jago Yang Fisiknya Sekalian aja Dibikin Network Of marketingnya Yang melibatkan Alumni-alumni Yang sudah punya Tetangga Akrabnya Saya mau kasih contoh Ini Sebetulnya Kang Iri juga Ini Tau ya Misalnya Saya punya grup Tadarus Walaupun cuma kecil Tapi Lumayan sudah jadi Marketing tool juga Untuk beberapa ibu Yang mau jual beli Ada yang jual Makanan Ada yang jual Madu Ada yang jual Macem-macem Ada kerudung Taos Nah ini Hanya 30 orang Padahal alumni kan Berapa ribu Dari sekian ribu itu Lalu Ada juga mungkin Setiap Setiap alumni-nya Punya Tetangga Atau network lagi Bisa puluhan Bisa ratusan kan Jadi ini saya kira Satu potensi Marketing network Yang Yang lumayan besar Nah Tapi mau sekalian Pertanyaannya nih Selain soal itu Ada pertanyaan yang lain nih Kang Iri Enggak Kang Iri udah tau Kang Iri udah tau Kang Salman Harusnya udah Paham juga Saya ingin Kita gunakan Digital ini Untuk juga Pendidikan dan dakwah Pendidikan dan dakwah Kang Iri sudah Hebat Melayani Kegiatan-kegiatan Dakwah kita Nah Tapi Saya ingin Mengembangkan Lebih lanjut Dengan Tadi Sosmed yang Lebih banyak Ada website Ada tiktok Ada twitter Instagram Dan lain-lain Saya sudah punya Baru WA group Dan Facebook Nah ini Mungkin Kang Salman Bisa memberikan Saran Apa yang Sebaiknya Dilakukan Ini Saya baru Saya baru Ngarang-ngarang Logo di belakang ini Untuk Kegiatan Dakwah ke depan Gitu Kira-kira Keri Ya Ya Begitu Akang Ngece Mungkin Ini Kang Dim ini Ada Sangat aktif Di Dakwah Islam Di Reintegrasi Sains Islam Itu bahkan Dibuatkan Ada Youtube Bikin Konten Juga Ya Kang Ini luar biasa Karena memang Banyak Pemikiran Pemikiran Sientifik Yang Dikaitkan Dengan Itu Nah Ini Dikaitkan Dengan Digital Karena Memang Yang Saya Tahu Juga Dari Koperasi Bukitan Ipajajaran Terus KFP Itu juga Memiliki Platform Ada Website Ada Sosmet Gitu Nah Ini Ini kan Bisa dibilang Sangat penting Untuk Branding Untuk Bisa Memantap Entah Itu Branding Sekaligus Untuk Komunikasi Dan Operasional Juga Yang Benarnya Kita Bisa Lakukan Hampir Banyak Sekali Aktifitas Itu Semua Di Dunia Digital Termasuk Dengan Subili Digital Mungkin Itu Ya Kang Ya Kalau Pasti Jiwanya Kang Salman Udah Ini Karena Dulu Juga Saya Tahu Paling Nyantri Gitu Di Kampus Terus Terus Gitu Di Dihidupkan Terima kasih Ya Kang Eri Kang Iwan Kang Dim Jadi Dalam kesempatan ini Saya Sharing Jadi Saat ini Alhamdulillah Kita sudah Punya Website Alumni Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Di Apa Namanya Nama Domainnya Itu Kfpun4.org .id Ya Di Sini Ada Kita Bisa Mendaftar Sebagai Member Ya Kita Bisa Mendaftar Sebagai Member Kemudian Ini Memang Masih Persi Beta Ya Masih Persi Dicoba Kemudian Kita Juga Bisa Informasi Nanti Kegiatan Kegiatan Yang Terkait Kegiatan Kfp Dan Anggota Kfp Itu Ada Disini Akan Kita Munculkan Kemudian Ada Berita Info Terbaru Ya Contoh Artikel Yang Bisa Kita Sharing Mungkin Nanti Kegiatan Kangdim Bisa Kita Sharing Juga Disini Nanti Ini Akan Terintegrasi Dengan Sosial Media Dengan Sosial Media Nanti Instagram Mungkin Juga Facebook Dan Juga Tiktok Kita Dan Buat Kang Iwan Jadi Insya Allah Di website Kfp Ini Kita Ada Toko Online Nanti Toko Online Ini Bisa Kita Buat Skemanya Apakah Yang Bisa Akses Itu Umum Atau Hanya Member Aja Jadi Kita Bisa Buat Seperti Itu Nanti Member Ini Dia Bisa Membeli Produk Produk Yang Bisa Kita Tawarkan Dan Ini Nanti Pengembangannya Bisa Kita Iklankan Jadi Sebenarnya Kita Iklan Di sosial media Itu Juga Memungkinkan Untuk Menarget Mereka Mereka Yang kuliah Di Fakultas Pertanian UNPAD Misalnya Atau Kita Ngingklannya Selain di Facebook Kita Juga Bisa Ngingklan Di LinkedIn Ada Beberapa Profil Mereka Sengaja Memasukkan Sebagai Alumni Fakultas Pertanian UNPAD Jadi Tadi Bicara Mengenai Toko Jago Yang Memang Masih Sifatnya Offline Ini Memungkinkan Nantinya Kita Tuangkan Di website Ini Untuk Kita Tawarkan Jadi Nanti Si Konsumen Bisa Belanja Secara Online Melalui Website Ini Dan Nanti Turunannya Nanti Bisa Dari Kooperasi Sendiri Buat Social Media Sendiri Atau Nanti Buat E-commerce Sendiri Di Sopi Di Tokopedia Tapi Tetap Ada Kanal Yang Melalui Website Di Kfp 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 .org .id Nah Nanti Bagaimana Mengenai Pengajaran Pengajaran Sebenarnya Memungkinkan Juga Di website Ini Kita Buat Apa Namanya Fitur Tambahan Learning Management System LSM Kita Bikin Kayak Informasi Terkait Kegiatan Kegiatan Mungkin Kursus Online Kang Kita Bisa Buat Kajian Online Pelatihan Online Mungkin Yang Jika Memungkinkan Tulukan Sarana Online Bisa Juga Kita Sampaikan Di Sini Jadi Bisa Buat Alumni Sebagai Sarana Buat Informasi Komunikasi Dan Nantinya Bisa Berkontribusi Nanti Setiap Event-event Kegiatan Mungkin Ada Biaya Pendaftaran Dan sebagainya Mungkin Sebagian Bisa Masuk Ke Kekasnya Alumni Kekasnya Pengurus Dan sebagainya Ini juga Salah satu Hal yang bisa Kita Lakukan Saat ini Sedang Kita lagi Open Recruitment Kita Pengen Ada Tim Admin Yang Profesional Jadi Insyaallah Nanti akan Melibatkan Tiga Pihak Kang Dim Kang Iwan Jadi Pihak Pertama Itu Adalah Alumni Kemudian Juga Dari Kampus Dari Manajemen Kampus Yang ketiga Dari Mahasiswa Mahasiswa Ini akan Kami Ribatkan Untuk Bantu Mengelola Website Mengelola Social Media Menjadi Konten Development Di Social Media Dan Website Kita Ini Insyaallah Dalam Aku dekat Ini Sudah Bisa Digunakan Mungkin Yang sekarang Hadir Di Forum Ini Bisa Mulai Daftar Kita Lagi Ngetes Kalau Ada Bugs Atau Ada Yang Error Jadi Bisa Kita Benahin Jadi Ini Harapannya Bisa Kita Menjadi Sarana Buat Bertukar Informasi Nanti Masing Satu Sama Kita Ada Forum Ini Ada Fitur Forum Nanti Kita Bisa Buat Satu Tema Khusus Jadi Mungkin Tema Spiritual Yang Muslim Ada Kajian Islami Mungkin Yang Nasrani Mungkin Dari Agama Yang Lain Juga Bisa Yang Tanpa Agama Mungkin Bisa Bikin Juga Nanti Tentu Ada Moderasi Sesuai Dengan Apa Namanya Kaedah-kaedah Semangat-semangat Dari Kita Di KFP Seperti itu Kang Ini nanti Yang Terus kita Buat Ini Yang Dalam Kesempatan Ini Silahkan Bisa Menggunakan Bisa Mendaftar Untuk Mengetes Sambil Berjalan Nanti Kita Coba Terus Lengkapi Informasi Informasinya Fitur-fiturnya Sehingga Bisa Dapat Dimanfaatkan Mungkin Begitu Tukang Iwan Tukang Iwan Kang Dim Boleh Nanti Kita Ngobrol Apalagi Terkait Kooperasi Ini Sangat Potensi Cukup Besar Kalau Bicara Alumni Vaperta Ini Cukup Besar Apalagi Kalau Kita Menjadikan Sarana Kooperasi Ini Sebagai Itu Tadi Sebagai Wadah Alumni Memasarkan Produk Mereka Di Sisi Lain Mereka Yang Membeli Itu Juga Bisa Menjadi Memberikan Kontribusi Buat Alumni Mungkin Agak Menurut Sedikit Saya Pernah Bantu Handle Salah Satu E-commerce Jadi E-commerce Ini E-commerce Berbasis Komunitas E-commerce Berbasis Komunitas Ini Dia Membuat Marketplace Agak Unik Jadi Marketplace B2B2C 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 Jadi Dari Supplier Langsung Koordinasi Dengan Pengelola E-commerce Nanti Pengelola E-commerce Tidak Langsung Menjual Direkt Ke Konsumen Tapi Untuk Menjual Direkt Konsumen Melalui Perantara Anggota Anggota Jadi Anggota Anggotanya Ini Punya Link Punya Referral Gitu Kayak Agent Jadi Dengan Ini Saya Coba Tunjukin Contohnya Jadi Dengan Agent Itu Dia Punya Halaman Website Sendiri Masih-masih Punya Halaman Website Sendiri Dan Itu Bisa Apa Namanya Bisa Mendapatkan Komisi Dari Penjualan Penjualan Si Website Seri Dari Dagangan Tersebut Ini Coba Saya Buka Si Ada Oh Sorry Ini Udah Nanti Kalau Temu Saya Coba Tunjukkan Cari Cari Ada Strategi Jadi Setiap Anggota Anggota Kooperasi Jadi Afiliatnya Nanti Tinggal Sebar Linknya Mungkin Mungkin Itu Kang Dim Kang Oke Baik Ini Karena Waktu Mohon maaf Sekali Kita Sudah Menunjukkan Jam Tiga Lewat Sembilan Menit Kita Sudah Dua Jam Ngobrol Disini Dan Tanpa Terasa Ini Kayaknya Obrolannya Makin Panas Dan Sepertinya Pasti Banyak Pertanyaan Jadi Coba Nanti Kang Salman Dispil Kontaknya WA Atau Apa Untuk Di chat Supaya Nanti Yang mau Berkomunikasi Nanya langsung Mungkin bisa Langsung Ke Kang Salman Ini Ngomong-ngomong Tadi Soal Website Kalau Saya Kira Ini Sangat-sangat Penting Buat Menjadi Sebuah Platform Untuk Kita Seluruh Sifritas Akademi Unpad Untuk Bisa Bersinergi Satu sama Lain Untuk Istilahnya Mengembangkan Baik itu Jejaring Bisnis Maupun Program-program Lainnya Dan Ini Juga Untuk Portal Ini Saya Kira Kedepannya Juga Akan Bisa Sangat Feksibel Untuk Bisa Dikembangkan Entah Itu Akan Bergerak Masuk Ke Aplikasi Atau Ke Apa Karena Memang Segala Aktivitasnya Sudah Di Digital Yang Tinggal Di Porting Istilahnya Nah Ini Kita Tunggu Aja Launching Kapan Jadi Tunggu Tanggal Mainnya Untuk Bisa Kita Bisa Nikmati Bersama Website Ini Baik Mungkin Cukup Segitu Saja Podcast Kita Kali Ini Sorry Saya baru ketemu nih Mungkin Inspirasi Silahkan Jadi Ini jadi Skemanya Ini kan skema E-commerce Umum E-commerce Umum Itu E-commerce Marketplace Karena E-commerce Marketplace Jadi Kayak Pasar Ini Toko Supplier Ini kan Yang umum Kayak gini Tokopedia Kayak gini Polanya Ini ada Toko Supplier Dia Langsung Menjual Konsumen Langsung Customer Langsung Pilih Supplier Mereka Disini E-commerce Marketplace Mereka Punya Apa Namanya Bisnis Modelnya Mendapatkan Keuntungan Dari Jualan Iklan Supplier Supplier Pandang Iklan Untuk Menaikkan Peringkat Jadi Super Seller Dan Sebagainya Mereka Dapat Profitnya Dari Sana Tapi Ada Ada Juga Yang Kayak Gini Ini E-commerce B2B2C Jadi Supplier Ini Ini Namanya MP Store Dulu Kalau Enggak Salah Dia Supplier Nya MP Store MP Store Ini Dia Bekerjasama Dengan Para Reseller Jadi Reseller Ini Mereka Punya Link Jadi Ada Link Ini Tokonya Ini Contoh Linknya Itu Ini MP Store Dulu kan Develop Ini Jadi Ini Ada Linknya Ini Yang Ini Ada Link Untuk Apa Namanya Untuk Memasarkan Jadi Setiap Member Itu Dia Punya Link Ini Jadi Si Pembeli Dia Nggak Bisa Direct Langsung Ke Website Tersebut Tapi Dia Harus Lewat Dari Resellernya Mungkin Ini Mungkin Kedepannya Pengembangan Yang Bisa Kita Lakukan Kita Bisa Bikin Toko Sendiri Walaupun Kita Nggak Punya Barang Iya Betul Oke Ini Buat Yang Mau Buka Toko Tapi Nggak Punya Modal Kayaknya Cocok Banget Yang Kayak Gudangku Ya Kayak Gudangku Mir Oke Sepertinya Buat Mungkin Masukan juga Buat Kang Iwan Dari Kooperasi Bumi Tandi Pajajaran Kalau Kita Bisa Memfasilitasi Seperti Itu Untuk Ya Anggapannya Saya sendiri Juga Punya Jualan Juga Walaupun Sebenarnya Barang Barang Itu Barang Barang Alumi Tapi Dengan Toko Atau Brandnya Saya Seperti Itu Kurang Lebih Ini Luar Biasa Sekali Kayaknya Insightnya Banyak Untuk Sebenarnya Kita Bisa Memulai Untuk Menjalankan Usaha Sampingan Dari Tadi Penjelasan Penjelasan Tadi Dengan Istilahnya Sebenarnya Melalui Ya Ini Melalui Platform Digital Ini Dan Saya Yakin Juga Yang Namanya Usaha Besar Itu Dimulain Dari Yang Kecil Kecil Dulu Jadi Kalau Kita Bisa Mencoba Untuk Bisa Menjual Mungkin Kita Bisa Nanti Memproduce Dan Seterusnya Menjadi Usaha Yang Besar Oke Baik Terima Kasih Atas Sharing Kang Salman Turun Bisa Kang Ini Juga Ada Kang Kakan Dengan Itu Ya 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 Kang Kakan Coba Kita Semua Buka Webcam Kita Mau Dokumentasi Buat Foto Barang Oke Oke Sebentar Ya Dibuka dulu Kita Foto Barang Dulu Ya Sambil Kita Lihat Ada Kang Kang Assalamualaikum Kang Sambil Ya Baik Ya Akan Ngeceh Mohon Kita Coba Di Open Video Dulu Open Webcam Ya Terima Kasih Ya Mohon izin Saya Foto ya Filmskin Oke Ya Coba Satu Dua Oke Coba Pakai Gayanya Kita Gayanya Bebas Oke Siap Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Banyak Akan Ngeceh Semua Untuk Yang Mau Bantuin Web Silahkan Nanti Akan Ada Insya Allah Ada Untuk Bensin Ya Nah Ini Untuk Ini Diharapkan Istilahnya Mohon Kontribusinya Ini Ada Angkatan 2022 Ini Luar biasa Sekali Dan Kami Sangat Mengharapkan Bahwa Podcast Atau Forum Zoom Seperti Ini Dihadiri Oleh Banyak Mahasiswa Sehingga Kita Bisa Saling Mengenal Bisa Bersilaturahmi Untuk Mungkin Ya Kedepannya Akan Lebih Banyak Aktifitas Yang Bisa Kita Kerjakan Bersama Oke Mohon Pamit Mungkin Cukup Sekian Dulu Saja Nah Ini Silahkan Ini Bisa Dicatet Untuk Kang Salman Ya Ada WA-nya Ada Telegram Jadi Silahkan Ini Saya Yakin Juga Sebenarnya Mesti Banyak Ilmunya Yang Bisa Digali Lagi Cuman Mohon Maaf Karena Keterbatasan Waktu Kita Cukupkan Sekian Dulu Kita Akan Ketemu Dengan Akang Ece Baru Di episode Yang Akan Datang Kita Akan Berkenalan Lagi Dengan Akang Ece Yang Mungkin Juga Ada Yang Di Pertanian Ada Juga Yang Bidangnya Juga Bisa Di Luar Pertanian Oke Sekian Dulu Kami Mohon Izin Pamit Sebentar The next Topic Itu Adalah Cukup Inspirational Bagaimana Memanfaatkan Limah Menjadi Berkah Jadi Sesuatu Yang Tidak Terpikirkan Bisa Menjadi Jualan 8 Juta Per kilo Yang Biasanya Hanya 12 Insya Allah Itu Minggu Depan Sesudah Kang Kang Usda Ini ya Fit Kembali Karena Kemarin Rencananya Jumat Untuk Ditek Dengan Judul Jelantah Jadi Berkah Itu Luar Biasa Sekali Ini Sesuatu Yang Mungkin Rahasia Industri Yang Kemudian Bisa Kita Pahami Sebagai Potensi Potensi Ekonomi Yang Bisa Kita Manfaatkan Pokoknya Tunggu Ini Aja Kabar Dari Warung KMP Bisa Juga Di Follow Di Instagram KFP Unpadku Di Facebook Nga Sama KFP Unpadku Dan Youtube Itu KFP Unpad Dan Saat Ini Sedang Live Live Stream Di Youtube Dan Mohon Untuk Akan Ngecil Semua Untuk Bisa Subscribe Follow Sehingga Apabila Ada Kegiatan Untuk Warung KFP Di Masa-masa Yang Akan Datang Itu Bisa Langsung Di Di Infokan Secara Tepat Satu lagi Kang Semakin Banyak Subscriber Semakin Banyak Follower Nanti Iklannya Bisa Bagus Harganya Nah Betul Itu nanti Saya akan Coba Jelaskan Kalau nanti Saya naik Di Warung KFP Kita akan Bicara Konten Karena Itu yang Bergeser Next Oke Terima kasih Semuanya Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kejap Ilmunya